Halo selamat siang Bapak Nanda Halo selamat pagi Pak Andri Oh iya disana masih pagi ya Pak ya Iya masih pagi Pak Andri Selamat siang buat seluruh peserta yang sudah datang Selamat siang juga untuk Pak Andri Oke Pak sepertinya di Jerman masih musim dingin ya Pak ya sekarang ya Pak Ya hari ini kita ada di minus lima sih pagi ini Beberapa minggu ini emang lagi dingin-dingin ya Sedang minus lima minus empat masih di angka-angka itu Jadi kemarin juga sempat berkabut di angka minus tiga Tapi ya memang biasanya Februari seharusnya sudah mulai Ya masih dingin tapi sudah mulai masuk ke musim panas ya ada peralihan disana Biasanya masuk ke musim semi jadi sudah mulai hangat Tapi ini sepertinya ya kita bicara global ini lah ya global warming Jadinya sekarang kurang bisa diprediksi bagaimana musim di satu negara Seperti di Indonesia misalkan sekarang kan musim penghujan dan musim kemarau sudah mulai bergeser nih Seperti itu Betul Pak tapi apakah mengganggu aktivitas pekerjaan disana Pak selama musim dingin ini mungkin bersalju ya Pak Yali Kebetulan di headquarter kita tidak bersalju justru itu yang membuat ini sih Membuat keadaan makin dingin ya Biasanya kalau dia musim dingin bersalju justru lebih hangat gitu Tapi sayangnya di area selatan kita di headquarter ini Dia dingin dan tidak bersalju makanya itu dia lebih apa ya Lebih kering gitu Tapi ya kalau aktivitas ya saya rasa masih normal Setiap orang ya pergi ke kantor ya naik kereta dan kebetulan kereta juga Saya nggak tahu kenapa biasanya kereta agak terlambat justru di aktivitas biasa Cuma akhir-akhir ini lebih home time gitu Saya rasa nggak terlalu berpengaruh sih keadaan cuaca Luar biasa sekali di Jerman ya Pak ya Kami juga mungkin nih banyak kata yang pengen main ke Jerman nih Pak Boleh-boleh Headquarter kita terbuka untuk siapa saja Kalau dari Bapak Ibu ada yang ingin datang ke headquarter Mengunjungi dan melihat fasilitas kita di headquarter Pastinya kita sangat terbuka Kontakt saja Pak Andri atau saya Nanti dalam sesi terakhir saya rasa kita akan share juga kontak ke Bapak dan Ibu Kalau mau main, mau mampir Ingin lihat fasilitas, ingin lihat bagaimana teknologi atau patent Teknologi yang kita siapkan di headquarter Bisa kontak kami Kami sih nggak ada isu untuk itu Oke Pak, terima kasih Pak Nanda Ini kita masih menunggu atau bagaimana Pak Andri? Ini sudah pukul 2.15 ya Pak ya Mungkin bisa kita mulai saja nih Pak Nanda Oke, ya silahkan Pak Andri Oke, terima kasih Baik, selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semuanya Pada para peserta webinar yang terhormat Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta Yang telah meluangkan waktunya pada saat ini untuk mengikuti webinar mengenai Small footprint dan portable wastewater teknologi Sebenarnya perkenankan kami untuk memperkenalkan diri Saya dengan Andri Fortuna Hasibuan sebagai sales representative wearer di Indonesia Dan kolega saya, tadi ada Bapak Widyananda Swito sebagai project manager Dan juga sales untuk wilayah Asia dan Timur Tengah Komitmen mengembangkan green industry di Indonesia telah menjadi bagian dari tujuan pembangunan industri nasional Dan rencana strategis pengelolaan limbah padat, bahan berbahaya beracun, dan air limbah Wearle mendukung penuh komitmen tersebut dengan menghadirkan teknologi pengelolaan limbah cair Yang small footprint dan portable Teknologi apa yang akan ditawarkan Wearle? Kemudian manfaat apa saja yang akan didapatkan oleh pengguna sistem kami? Dan apakah Anda juga ingin mendapatkan manfaat dari teknologi itu? Mari kita simak bersama penjelasan dari narasumber kami Selamat mengikuti gelaran webinar hingga akhir Semoga webinar ini dapat bermanfaat untuk kita semua Selain itu, kami juga nanti ada hadiah menarik ya Bapak Ibu untuk 5 peserta terpilih Dan akan kami kontak lebih lanjut mengenai detail pengambilan hadiahnya Oke, kalau begitu kita mulai saja Dan sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu ya ada sedikit peraturan Bapak Ibu mengenai webinar ini Jadi disini kami sudah melakukan mute terhadap mikrofon Kemudian menutup kamera artinya tidak mengizinkan ada kamera Kemudian kami juga nanti otomatis akan melakukan perekaman selama webinar ini Agar webinar ini juga bisa terdokumentasikan dengan baik Selain itu apabila nanti Bapak Ibu ada pertanyaan Boleh sampaikan di kolom komentar ya Bapak Ibu Ada di kolom chat di menu Teamsnya Oke, kalau begitu kita mulai saja Pak Nanda Ya, terima kasih Pak Andri atas informasinya Selamat siang dan selamat pagi Mungkin kalau ada rekan-rekan yang bergabung juga dari Eropa Atau belahan dunia lainnya Tapi saya sampaikan selamat siang Terutama untuk Bapak dan Ibu yang ada di wilayah Asia Tenggara Yang bergabung dalam webinar kali ini Jadi untuk webinar kali ini kami mengambil tema untuk Small footprint and portable wastewater treatment technology Jadi ini adalah dua kata kunci yang kita ingin sampaikan Dan ingin share ke Bapak Ibu Mengenai teknologi apa yang membutuhkan lahan yang sangat kecil Kemudian mudah untuk dipindahkan ke sana kemari Mudahnya seperti itu Karena kalau kita berbicara mengenai pengolahan air limba Ya, baik itu industri atau pengolahan air lindi Kita ada beberapa isu yang kita miliki biasanya Yang pertama adalah Dia sangat berpolutan tinggi Seperti air lindi biasanya itu sudah Semua orang sudah tahu dikategorikan Dalam air limba berpolutan paling tinggi di dunia Air lindi adalah air yang dihasilkan dari sampah Jadi kalau Bapak dan Ibu memiliki sampah di rumah Pastinya di sana ada proses Bakteri atau mikrobiologi di dalam sampah yang menghasilkan air Nah kemudian ketika sampah-sampah ini kemudian ditransportasikan Dan dikumpulkan ke tempat pembuangan akhir Atau tempat pembuangan sementara terpadu Kalau di Indonesia Maka ini juga akan menghasilkan air Dan jumlahnya tidak lagi menjadi kecil Kalau mungkin di dapur kita hanya jumlahnya Ya mungkin tidak lebih dari cakupan tangan gitu Tapi kalau dikumpulkan dari sekian area pada satu tempat Pastinya ini sudah harus diolah oleh tenaga profesional dan teknologi yang tepat Dan kemudian juga selalu perencanaan sebagai owner Ketika merencanakan pengolahan air limba Itu mereka selalu merencanakan air limba harus ada di lokasi paling belakang Kecil Karena itu bau Jadi tidak banyak orang yang ingin berinteraksi dengan air limba ini Jadi tantangannya selalu dia memiliki lahan yang sekecil mungkin Karena persepsinya masih mengolah air limba tersebut Dan kemudian dibuang saja ke badan air Nah ini kan masih tidak memiliki nilai ekonomis Seperti itu Jadi perencanaan selalu diletakkan paling belakang Untuk pengolahan air limba ini Dan kemudian untuk beberapa pengolahan air yang sudah existing Terkadang ini juga ada downgrade performance Dimana berarti pengolahan air tersebut tidak lagi dapat mengolah air limba yang dihasilkan oleh proses produksi Nah ini menjadi tantangan tertentu ya Bagaimana kemudian kita harus mencari solusi Dan saat ini ada di beberapa daerah yang sudah mulai memikirkan Untuk mencari sebuah pengolahan Teknologi pengolahan air limba industri atau air lindi yang mudah untuk dipindahkan kemana saja Karena kan kita berbicara mengenai development area ya Ketika saya sebagai owner misalkan ingin mengembangkan area tersebut Kadang-kadang kan kalau kita sudah membangun bentuknya fix Seperti mungkin kalau digambar ini adalah dalam bentuk-bentuk beton seperti ini Kan menjadi sulit untuk dipindahkan kemana-mana Sehingga sudah mulai banyak user yang mencari Apa sih ada nggak pengolahan Teknologi pengolahan air limba yang mampu dipindahkan kemana-mana Tanpa kita terlalu tidak memikirkan terlalu complicated Bagaimana memindahkannya Dan di sana nanti hari ini kita akan berdiskusi lebih lanjut Kira-kira teknologi seperti apa yang kita punya Jadi hari ini teknologi yang fokus kita akan bicarakan Itu adalah tentang MBR Atau bahasanya adalah membran bioreaktor Kita memiliki produk disebut dengan biomembran Tapi terlepas tentang produk ini Kita akan berbicara detail mengenai apa itu MBR Kemudian kita juga akan ada direct reverse osmosis Dan pengolahan teknologi lainnya Yang mungkin nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Pak Andri Kita berbicara dulu mengenai spektrum atau varian Yang ada di pasaran saat ini Bagaimana mengolah air limba yang kita hasilkan Jadi ada banyak sekali teknologi yang ada di pasar saat ini Mulai dari anaerobic process Kemudian ada aerobic process Dan kemudian ada membrane process Bergantung dari seberapa besar load air limbah yang kita hasilkan Maka disana kita harus memilih teknologi yang paling tepat Seperti itu Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa anaerobic itu kurang efektif Tidak, tapi anaerobic efektif untuk area-area tertentu Kemudian aerobic juga akan efektif untuk area-area tertentu Begitu pula dengan membrane Dan disana sangat penting untuk Bapak Ibu sebagai user Atau orang yang sebagai konsultan Atau mungkin orang yang akan merencanakan untuk membangun ya Pengolahan air limbah di area Bapak dan Ibu Memilih mana sih yang lebih tepat yang harus saya gunakan Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya Kita akan berbicara mengenai dua sistem lebih dahulu Yang pertama adalah teknologi biomembrat atau membrane bioreactor Kemudian yang kedua adalah direct reverse osmosis Membran bioreactor itu sendiri adalah sebuah pengolahan yang menggabungkan antara dua proses Yaitu proses biologis aerasi dan ditambahkan dengan membran Ada dua jenis yang kita temukan yang saat ini ada di pasaran Yaitu ada submerge MBR di mana Bapak Ibu bisa lihat di sini Bahwa biologi, bak biologi ini atau bak aerasi kemudian digabungkan dengan membran Dan membrannya ini tercelup atau dimasukkan di dalam bak aerasi itu Dan membran sendiri akan terlihat seperti ini Di mana membran-membran ini akan digantungkan kemudian dicelupkan ke dalam bak aerasi Sedangkan ada tipe varian yang lain yang kita sebut dengan cross flow MBR Di mana membran ini terpisah dan tidak dimasukkan di dalam bak aerasi Melainkan diletakkan di luar dari bak biologi Jadi kita akan memiliki bak biologi yang diaerasikan Kemudian dilanjutkan oleh ultrafiltrasi yang diletakkan di luar dari sistem tersebut Untuk MBR yang kami bangun itu adalah cross flow MBR Di mana seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya Bahwa membran tersebut diletakkan di luar Jadi tidak lagi dimasukkan di dalam bak aerasi Kita akan berbicara lebih detail mengenai masing-masing unit Atau apa itu sistem yang terjadi di dalam bak aerasi Kemudian bagaimana dengan ultrafiltrasinya Tapi di sini yang Bapak-Ibu bisa lihat Dengan meletakkan membran tersebut di luar dari sistem Kita akan mudah dan sangat kompak Membangun pengolahan air limbah ini Pengolahan air limbah yang kita bangun Biasanya memiliki tipikal bak biologi Dengan ketinggian 8 meter ke atas Dengan memiliki teknologi 8 meter ke atas ini Tentunya area yang dibutuhkan Besaran meter persegi yang dibutuhkan di dasar Itu lebih kecil Jadi Bapak-Ibu bisa bayangkan Mungkin Bapak-Ibu ada yang mengerti tentang MBBR Dari MBBR itu Misalkan bak yang paling tinggi Biasanya di angkanya 4-5 meter Ketika 4-5 meter Dengan menampung volume yang sama Dia akan lebih besar meter perseginya Sedangkan ketika kita akan membangun 8 meter ke atas Tentunya akan lebih kecil Gambangannya seperti apartemen Kalau apartemen kan bisa menampung lebih banyak volume Atau lebih banyak kepala keluarga Karena dibangun ke arah vertikal Bukan ke arah horizontal Nah tapi kemudian pembangunan Mbak yang menjulang ke atas Itu juga membutuhkan engineering yang tepat Karena katakanlah seperti aerasi Aerasi memiliki batasan tertentu Berapa ketinggian distribusi oksigen Atau distribusi udara yang bisa kita distribusikan Secara merata di seluruh badan air Yang kita harus olah Nah ini membutuhkan engineering yang tepat Dan disanalah yang sudah kami patentkan Yang disebut dengan produk tadi Teknologi biomembrat Dan kalau Bapak Ibu bisa lihat Lokasi yang kita bangun Misalkan atau area Sangat kompleks sekali Jadi tipikal adalah 8 meter Atau 9 meter ke atas Atau bahkan kadang bisa lebih Kemudian di dalam kontainer ini Atau bisa juga diletakkan di luar Seperti dalam rak seperti ini Yang sebelah kiri Itu adalah membran ultrafiltrasinya Begitu Nah ini adalah detail dari pengolahan Sistem biomembrat Sistem biomembrat atau MBR Memang mempadukan antara Sistem aerasi biologi Dan digabungkan dengan Biomast separation Dimana disini kita menggunakan Sistem ultrafiltrasi Ini memang satu kesatuan yang kemudian kita sebut dengan MBR Membran bioreaktor Dalam sistem aerasi Seperti yang tadi saya sebutkan Bahwa kita harus perlu Engineering yang tepat Karena dari Dari tipikal yang kami bangun Baknya menjurang ke atas 8 sampai 9 meter ke atas Bahkan lebih Nah kemudian menjadi challenging Di sana Kalau kita membangun aerasi Menggunakan sistem diffuser Seperti yang Bapak Ibu tahu Kalau misalkan di pengolahan air Limbah pada umumnya Sistem diffuser Biasanya menggunakan plate diffuser Dimana itu Udara diinjeksikan Dan plate-nya adalah Menuju ke atas Jadi arah Arah dari Aerasi atau keluarnya udara Itu menuju ke atas Dan ini Menyebabkan Adanya presipitasi Adanya clogging Dan lain sebagainya Menyebabkan Plate diffuser itu Menjadi Buntu Menjadi tertutup Oleh Bakteri-bakteri Atau tertutup Oleh Biomas Yang kemudian Mengendap di sana Nah ini menyebabkan Udara tidak bisa Didorong ke atas Begitu Nah Kemudian untuk WL Kami menggunakan Sistem jet aerator Untuk mengatasi Permasalahan ini Apa itu sistem jet aerator Jet aerator adalah Injeksi oksigen Tapi kita menggunakan Tidak lagi arahnya ke atas Tapi kita arahnya adalah Ke bawah Sehingga udara itu Menuju ke bawah dulu Kemudian dia akan Menuju ke atas Nah ini Disupport oleh Pipa yang menuju ke bawah Dengan Kemiringan tertentu Jadi Injeksi oksigen Tidak lagi menuju ke atas Tapi menuju ke bawah dulu Nah Karena Keluaran dari oksigen ini Menuju ke bawah Atau udara ini Menuju ke bawah Ketika ada presipitasi Atau pengendapan Ini tidak lagi menutup Permukaan dari pipa tersebut Sehingga Terjadinya Clogging dan lain sebagainya Itu presipitasi Bisa kita Atasi Dari sekian banyaknya Plan yang kami bangun Lebih dari 15 tahun Itu tidak ada Maintenance Terhadap Jet aerator ini Jadinya Ini yang menjadi Keunggulan kami Ini salah satu juga Yang menjadi Teknologi yang kami Patentkan Sehingga Tidak perlu ada lagi Maintenance Di sana Untuk Distribusi udara Dan kemudian Setelah itu Kita akan Membawa Air keluaran Dari Sistem aerasi ini Menuju ke Biomass separation Dibantu oleh Membran ultrafiltrasi Dengan Meletakkan Ultrafiltrasi Berada di luar Dari sistem ini Ini memberikan Kita banyak Keuntungan Keuntungan yang pertama Adalah Mudahnya Maintenance Ketika terjadi Misalkan Di sini Harus ada Maintenance Membran Kita tidak Perlu lagi Mengeluarkan Atau Mematikan Seluruh Sistem aerasi Ini Sistem aerasi Harus off Harus Dibersihkan Kemudian Diangkat Menggunakan Kering Dan lain sebagainya Hal ini Kemudian Kita atasi Dengan Meletakkan Ultrafiltrasi Di luar Dari sistem Dengan Meletakkan Di luar Dari sistem Ini Kalau Misalkan Perlu Di maintenance Satu pipa Hanya ini saja yang perlu kita maintenance Tidak perlu mematikan keseluruhan sistem Ini beberapa komparasi Yang kita miliki Berdasarkan Semua Riset kami Juga berdasarkan Dari Dari Pengalaman kami Di dalam bidang ini Dimana kita Membandingkan Antara MBR Crossflow Yang kita bangun Kemudian Bagaimana kita bandingkan Dengan Submarge MBR Yang seperti tadi Di awal saya sampaikan Bahwa Membrannya kita Selupkan Di dalam Baerasi Kemudian ada juga MBBR Dan Conventional Sistem lainnya Nah disini bisa Bapak Ibu lihat Bahwa Rings dari COD Chemical Oxygen Demand Yang bisa kita olah Menggunakan Sistem MBR ini Mencapai 70.000 Miligram Per liter Jadi hal ini Memberikan Kemudahan Bagi user Ketika Menghadapi Air limbah Industri itu Biasanya Tidak 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 Stagnan Selalu Fuktuatif Karena Air limbah Industri Berdasarkan Dari produksi Kalau produksinya Naik Pastinya Air limbahnya Juga naik Kualitasnya Menjadi Lebih buruk Kemudian Ketika Dia turun Produksi Turun Pastinya Air limbah Yang dihasilkan Juga tidak Seburuk Dari Ketika Produksi Full Operasi 100% Nah ini Memberikan Kemudahan Atau Fleksibilitas Bagi User Ketika Oh ada MBR ini Bisa Mengolah Sampai 70.000 Rangenya Dari 1.000 Sampai 70.000 Nanti Kita akan Share Untuk Slide ini Jadi Bapak Ibu bisa Lihat Bagaimana Kemudian Kemudahan Juga Misalkan Ketika Ada Suhu Temperatur Perubahan Temperatur Karena Air Air limbah Industri Kan Juga Kadang-kadang Tidak Tidak Stabil Untuk Suhunya Ini Adalah Salah Satu Data Real Yang Kami Dapatkan Jadi Seperti Yang Bapak Ibu Lihat Ini Adalah Tipikal Sekali Dari Air Limbah Industri Nanti Kita Akan Juga Tampilkan Case Study Setelah Ini Real Juga Yang Terjadi Di Indonesia Nah Ini Adalah COD Air Limbah Yang Dihasilkan Dari Sebuah Fabrik Industri Dimana COD Tidak Stagnan Padahal Disini Ketika Kita Membuat Projek Ini Itu Sudah Ada Perjanjian Disana Bahwa Inlet Harus Di Angka Sekitar 18.000 Itu Adalah Inlet Dari Pengolahan Kita Dan Kemudian Yang Terjadi Di Lokasi Adalah Inlet COD Menjadi Fluktuatif Jadi Bapak Ibu Bisa Lihat Bahwa Outlet Kita Cenderung Stabil Nah Ini Menunjukkan Bagaimana Teknologi MBR Sangat Resistensi Terhadap Fluktuasi Air Limba Industri Yang Dihasilkan Jadi Dia Sangat Mudah Untuk Beradaptasi Seperti Itu Study case Yang Kita Miliki Di Indonesia Jadi Ini Sudah Kita Bangun Di Empat Kota Yaitu Jambi Malang Sidoarjo Dan Jombang Disana Kita Membangun Pengolahan Air Lindi Jadi Kalau Sebelumnya Bapak Ibu Lihat Dalam Grafik Itu Adalah Grafik Dari Pengolahan Air Limba Industri Nah Ini Kita Menampilkan Study case Dari Pengolahan Air Lindi Atau Air Sampah Yang Ada Di TPA Tempat Pembuangan Akhir Disana Werloh Membangun Pengolahan Air Lindi Dengan Kapasitas Di Angka 275 Sampai 375 Kibik Perhari Bergantung Dari Masing-masing Kota Seperti Dijambi Adalah 275 Malang Dan Jombang Di angka 300 Kibik Perhari Dan Sidoarjo Yang Paling Besar 375 Kibik Perhari Nah Disana User Membangun Pengolahan Airnya Ada Tiga Step Kita Sebut Step Yang Pertama Adalah Anaerobik Terbuka Anaerobik Kemudian Step Berikutnya Adalah MBR Werloh Dan yang terakhir Adalah Constructed Wetland Nah Ini Data yang kami Dapatkan Di lokasi Bahwa Okupasi Lahan Seperti Bapak Ibu Bisa Lihat Di sini Werloh Di tahap Yang kedua Hanya Mengokupasi 10% Lahan Dari total Lahan Jadi Kalau kita Mengasumsikan Ini semua Adalah 100% Lahan Pengolahan Air Lindi Ini 100% Werloh Hanya Mengokupasi 10% Saja Tapi Hasil Dari Commissioning Menunjukkan Bahwa Kami Mampu Mengolah Dengan Beban 70% Performance Rate Dari total Air Lindi Yang dihasilkan Jadi Kemudian Menjadi Pertanyaan Mengapa Kita harus Membangun Pengolahan Air Yang cukup Besar Kalau Ternyata Performance Rendah Nah Ini Yang Air Air Lindi Yang Kita Desain Dalam Pengolahan Air Kami COD Cod Kita Terima Adalah Di Angka 20.000 Ammonium Di 2000 Dan Ini Adalah Performance Rate Bisa Mampu Di Angka 70% Hanya Untuk Lahan 10% Saja Ini Lebih Detailnya Dari Air Lindi Yang Dihasilkan Jadi Air Lindi Yang Dihasilkan Di lokasi Di Jombang Misalkan Ini Study Case Itu Fluktuatif Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Terutama Ketika Musim Ya Tidak Ada Hujan Begitu Ya Nah Itu Sangat Tinggi Sekali Nah Ini Bapak Ibu Bisa Lihat Bahwa Kita Memiliki Discharge Limit Di Angka 300 Ini Discharge Limit Yang Kita Sepakati Dengan Kelayan Tapi Bapak Ibu Bisa Lihat Ketika Air Lindi Tersebut Memiliki COD 900 Sampai Naik Di Angka Hampir 6000 Ini Adalah Yang Biru Yang Bawah Ini Outlet Yang Kita Hasilkan Jadi Bapak Ibu Bisa Lihat Bagaimana NBR Itu Mampu Beradaptasi Dengan Air Lindi Dengan Karakteristik Bagaimanapun Yang Dihasilkan Ya Miligram Per Liter Karena Posisi Di Bulan November Masih Dalam Musim Penghujan Jadi COD Yang Dihasilkan Yang Masuk Kedalam Sistem Masih Di Angka 6000 Tapi Walaupun Demikian Bapak Ibu Bisa Lihat Bahwa Air Olahannya Cenderung Stabil Kemudian Ini Juga Adalah Case Tadi Yang Kita Miliki Di Tunisia Jadi Di Tunisia Kita Mengolah Air Lindi Dengan COD Tidak 20.000 Seperti Yang Stadikis Di Indonesia Tapi Lebih Besar Lagi Di Angka 29.000 Dan Ammonium Di Angka 4.000 Di Sana Kita Memiliki Tantangan Di Klorid Di Angka 6000 Miligram Per Liter Nah Wala Memberikan Solusi Dalam Hal Ini Adalah MBR Ada DAF Di Depan Kemudian Diikuti Oleh Reverse Osmosis Nah Ini Adalah Dampak Yang Bapak Ibu Bisa Lihat Ketika Pengolahan Air Limbah Dari Wala Ini Dibangun Jadi Bapak Ibu Bisa Lihat Di Tahun 2013 Ini Adalah Foto Di Sebelah Kiri Di Tahun 2013 Klien Itu Tidak Memiliki Pengolahan Air Limbah Yang Proper Jadi Mereka Hanya Membangun Pond Jadi Air Lindy Hanya Ditampung Di Babak Atau Kita Sebut Dengan Pond Kemudian Bertahun Tahun Bapak Ibu Kan Tahu Kalau Misalkan Di Dapur Air Lindi Atau Air Sampah Yang Dihasilkan Warnanya Cenderung Coklat Bening Jadi Coklat Bening Tapi Kemudian Ketika Ini Ditampung Terekspos Dengan Sinara Matahari Bertahun Tahun Itu Akhirnya Menjadi Hitam Dan Ini Bukan Foto Dari Kami Ini Foto Yang Kita Ambil Dari Maps Jadi Kalau Kita Lihat Ini Menjadi Hitam Warnanya Karena Sudah Tahunan Nah Kemudian Di Tahun 2013 Baru Dipercaya Untuk Membangun Pengolahan Air Lindi Di Sana Dan Mencoba Untuk Mengolah Apa Yang Ada Di Lokasi Makanya Kenapa Di sana Angka COD Mencapai Di Angka 29.000 Miligram Per liter Sangat Bau Sangat Hitam Nah Kemudian Di sana Kita Membangun Pengolahan Air Lindi Kami Dan Di 2013 Akhir Sudah Selesa Dibangun Dan Dioperasikan Ini adalah Dampaknya Seperti Bapak Ibu Bisa Lihat Di sana Pondnya Menjadi Sangat Jauh Berkurang Jadi Awalnya Klien Hanya Membangun Dan Menampung Sampah Sampah Tersebut Di area Ini Yang Besar Ini Dan Sekarang Pun Bisa Mengekspansi Di area Yang Lebih Besar Jadi Untuk Operator Sampah Misalkan Akan Sangat Baik Untuk Bisa Menampung Sampah Sebanyak Banyak nya Jadi Sampah Yang Masuk Setiap Paling Masuk Ke Gerbang Mereka Pastinya Dibawa Oleh Trat Ditimbang Berapa Ton Yang Masuk Ini Kemudian Ada Retribusi Sampah Di Sana Ini Pemasukan Untuk Operator Jadi Akan Lebih Make Sense Untuk Menampung Sampah Sebanyak Banyak Karena Sampah Yang Masuk Juga Bisa Dikompos Menghasilkan Uang Bisa Dipilah Juga Bisa Menghasilkan Uang Dan Disanalah Income Yang Diterima Oleh Operator Landfill Nah Makanya Menjadi Sangat Tidak Masuk Akal Kalau Misalkan Mereka Tidak Mampu Mengekspansi Lahan Nah Akhirnya Dengan Dibangun WRL Di akhir Tahun 2013 Dioperasikan Ini Perbedaan Di tahun 2017 Empat Tahun Kemudian PON Yang Dihasilkan Yang Ada Di Lokasi Hanya Ada Empat PON Dan Penampungan Sampahnya Menjadi Lebih Besar Dengan Area Dari Pengolahan WRL Yang Hanya Sekecil Ini Dibandingkan Keseluruhan Area Landfill Ada Juga Study Case Di Polandia Dimana Disana Kita Juga Membangun MBR Ini Adalah Tipikal Pengolahan Kami Seperti Bapak Ibu Yang Bisa Lihat Cukup Compact Dan Kecil Jadi Sangat Rapi Sangat Bersih Jadi Kalau Misalkan Identiknya Adalah Oke Pengolahan Air Limbah Terbuka Bau Dan Sebagainya Ini Kita Kita Menggunakan Season Tertutup Jadi Tidak Ada Bau Yang Dihasilkan Begitu Juga Ini Ada Study Case Kita Yang Ada Di Malaysia Di FNN Dimana Kita Disana Membangun MBR Di Angka COD Yang Masuk Adalah 4000 Dan Kita Memiliki Outlet Keluaran Di Angka Kurang Dari 50 Miligram Per Liter Dan Ini Masih Operasi Sekarang Jadi Seluruh Study Yang Kita Share Berkunjung Ke Lokasi Kami Sangat Persilahkan Bisa Menghubungi Nanti Ke Saya Atau Pak Andri Kalau Misalkan Saya Ada Di Malaysia Ingin Berkunjung Ke Fabrik FNN Kita Sangat Welcome Nanti Bapak Ibu Bisa Hubungi Kami Begitu Juga Yang Di Indonesia Ingin Datang Ke Jombang Atau Di Malang Kami Sangat Welcome Jadi Untuk Melihat Secara Langsung Pengolahan Air Yang Pastinya Kita Bisa Mengambil Sebuah Kesimpulan Bahwa Di Sana Ketika Kita Membangun MBR Kita Mampu Mengolah Air Limbah Seperti Yang Saya Sampaikan Dengan Variasi Seperti Apapun MBR Mampu Beradaptasi Dengan Inlet Air Limbah Yang Variatif Tersebut Kemudian Sangat Mudah Untuk Kita Melakukan Ekspansi Karena Ini Membran Berada Di Luar Dari Sistem Aerasi Ketika Dibutuhkan Untuk Ditambahkan Kita Akan Tambahkan Menjadi Sulit Ketika Kita Membangun Submerge MBR Dimana Disana Baknya Sudah Fix Kemudian Kita Sudah Bangun Kalau Mau Ekspansi Kita Harus Bangun Lagi Bak Lagi Kalau Dari Foto-foto Yang Sudah Kami Tampilkan Ke Bapak Dan Ibu Bak Itu Tidak Harus Selalu Konkret Atau Beton Bak Itu Bisa Flexible Kalau PE Kan Punya Resistensi Tertentu Terhadap Temperatur Misalkan Atau Terhadap Parameter Kimia Lainnya Makanya Oleh Sebab Itu Untuk Kami Sangat Penting Mengetahui Paling Dasar Kualitas Air Limbah Yang Bapak Ibu Hasilkan Sehingga Disana Kita Bisa Merencanakan Pengolahan Seperti Apa Yang Paling Tepat Untuk Dibangun Dan Semua Yang Kita Gunakan Itu Adalah Automatization Jadi Automation Jadi Bisa Bisa Dioperasikan Langsung Melalui Kontrol Panel Lewat HMI Dan Kalau Dibutuhkan Seperti Di Empat Plan Yang Kita Bangun Di Indonesia Itu Semuanya Menggunakan Skada Sistem Jadi Bisa Dibawa Ke Ruang Operator Tidak Lagi Ada Keperluan Bagi Operator Datang Ke Lokasi Melihat Di lokasi Ya Pasti Pengacetan Pasti Perlu Dilakukan Itu Kita Tidak Bisa Pengkiri Ada Kebutuhan Untuk Operator Datang Ke lokasi Melihat Mengecek Apakah Semuanya Baik-baik Saja Gitu Ya Gak Semuanya Dilihat Dalam Skada Tapi Kalau Misalkan Secara Operasional Itu Kita Tidak Perlu Membutuhkan Waktu Yang Cukup Banyak Datang Ke Lokasi Berkali-kali Untuk Mengoperasikan Plan Berikutnya Yang Ingin Saya Share Adalah Mengenai Teknologi Kedua Yaitu Direct Reverse Osmosis Direct Reverse Osmosis Ini Adalah Pengolahan Air Lindy Atau Air Limba Industri Yang Kita Rancang Di Dalam Sistem Kontainer Jadi Di Awal Telah Saya Sampaikan Bahwa Ada Kebutuhan Sekarang Ini Dimana Klien Mencari Pengolahan Air Yang Mudah Untuk Dipindahkan Untuk Saya Saat Ini Sedikit Memang Lebih Banyak Di Arah Timur Tengah Karena Di Timur Tengah Itu Kan Banyak Perang Jadi Semua Customer Kami Di Oman Misalkan Atau Di Irak Itu Membutuhkan Pengolahan Air Yang Mudah Untuk Dipindahkan Kemana Mana Karena Kalau Misalkan Terjadi Perang Di Satu Titik Tidak Lagi Menjadi PR Untuk Mereka Kita Tidak Bisa Lagi Operasi Jadi Ini Harus Bisa Dipindahkan Dengan Mudah Makanya Kemudian Ada Ide Dari Kami Untuk Meletakkan Semuanya Di Sistem Kontainer Dan Kita Akan Melihat Secara Singkat Video Tentang Direct Reverse Osmosis Ini Terima 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 Jadi Tadi Saya Di Informasikan Lepak Andri Bahwa Videonya Tidak Ada Suaranya Jadi Sebenarnya Tidak Masalah Nanti Kita Akan Share Juga Ke Bapak Ibu Mengenai Link Untuk Melihat Video Ini Lebih Lanjut Jadi Sebenarnya Untuk Sound Saja Tapi Pada Dasarnya Itu Gambaran Bagaimana Sistem Container Direct Reverse Osmosis Kami Jadi Semuanya Sudah Dimasukkan Di Dalam Container Termasuk Pretetment Di Sini Kita Berikan Sand Filter Dan Sebagainya Sudah Ada Di Lokasi Tersebut Kita Bicarakan Lebih Lanjut Mengenai Sistem Ini Jadi Sistem Ini Semuanya Seperti Yang Telah Kami Sampaikan Kita Kita Mencoba Untuk Meletakkannya Di Dalam Satu Container Compact Di Sana Tapi Pada Dasarnya Kita Tidak Memiliki Keharusan Di Dalam Container Kalau Misalkan Bapak Ibu Di Lokasi Indonesia Atau Malaysia Misalkan Melihat Tidak Ada Kebutuhan Diletakkan Di Dalam Container Tidak Masalah Container Kan Hanya Sekedar Packaging Saja Kita Juga Bisa Membangun Itu Dalam Sistem Rack Jadi Direct Reverse Osmosis Itu Adalah Produk Yang Kita Tawarkan Dalam Sistem Container Tapi Kita Tidak Menutup Kemungkinan Juga Untuk Membangun Sistem Reverse Osmosis Dalam Rangkaian Rack Seperti Itu Seperti Frame Kita Bangun Frame Terbuka Nah Disana Menjadi Sangat Mudah Untuk Kita Kalau Misalkan Ada Ekspansi Oh Ada Kebutuhan Misalkan Saya Mau Menambah Kapasitas Dan Sebagainya Itu Sangat Mudah Untuk Kita Meletakkannya Atau Menambah Unit Membrannya Dan Sekali Lagi Seperti Yang Telah Saya Sampaikan Sama Seperti Di Sistem MBR Sebelumnya Ini Semua Full Otomasi Jadi Mudah Untuk Operator Mengoperasikan Sistem Ini Nah Untuk Tipenya Sendiri Kita Menggunakan Tipe Spiral Jadi Reverse Osmosis Kami Itu Tipikalnya Itu Di Angka 80 bar Sampai Di 120 Bar Tapi Ini Semua Bergantung Kepada Air Limbah Atau Atau Air Lindi Yang Akan Kita Olah Jadi Ada Beberapa Inquiries Beberapa Minggu Yang Lalu Masuk Dari Indonesia Kami Misalkan Dengan Karakteristik Tentu Kemudian Kita Memilih Oke Dengan Ini Kita Cukup Membangun Dengan Angka 20 Bar Itu Sangat Mungkin Juga Jadi Tekanan Di Sini Bergantung Kepada Seberapa Besar Kualitas Air Limbah Atau Air Video Ada Dua Step Atau Ada Tiga Step Dan Ketika Membuat Pengolahan Air Limbah Selalu Pada Prinsip Tidak Bergantung Kepada Satu Supplier Tertentu Jadi Ini Akan Menjadi Kesulitan Untuk Klien Kalau Misalkan Kita Menggunakan Oke Membrannya Harus Ini Misalkan Atau Seperti Tadi Oke Kalau Misalkan Saya Akan Bangun UF Harus Pakai Ini Misalkan Itu Dalam Filosofi Kami Tidak Seperti Itu Jadi Apa Yang Ada Di Market Itu Yang Kita Cari Tahu Dulu Misalkan Di Indonesia Oh UF Paling Banyak Dari Supplier Ini Kemudian RO Paling Banyak Dari Supplier Ini Nah Itu Yang Kita Adaptasikan Jadi Di Setiap Negara Kita Tidak Harus Selalu Menggunakan Satu Brand Tertentu Nah Ini Karena Ada Tantangan Tersendiri Misalkan Di Indonesia Itu Ada Lokal Konten Atau Di Malaysia Juga Sama Ada Lokal Konten Di Sana Atau Kita Sebut Dengan Apa Ya Ini Jumlah Jumlah Komponen Yang Harus Dipesan Yang Sudah Ada Di Pasar Indonesia Seperti Itulah Atau Di Pasar Malaysia Seperti Itu Tapi Kalau Di Negara Lain Ada Belum Ada Peraturan Tersebut Dan Itu Baru mengadaptasi Standar Kami Memiliki Peraturan Tersebut Dan Cukup Ketat Angka Prosentasenya Cukup Tinggi Kita Harus Punya Riset Di Sana Oke Apa Yang Ada Di Lokasi Jadi Konfigurasinya Kita Menggunakan Sistem Fit And Bleed Kalau Biasanya Kita Sebutnya Ada Christmas Tree Ini Yang Tidak Kita Bangun Dengan Sistem Fit And Bleed Maka Aplikasinya Di Sini Kita Juga Gunakan Untuk Air Lindi Dan Disana Seperti Bapak Ibu Bisa Lihat Fluoridnya Itu Bergantung Jadi Ada Ukuran S Ukuran M Ukuran XL S Misalkan Mampu Nanti Kita akan Bahas Di Selain berikutnya Jadi Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Bahwa Di Dua Step Ini Misalkan Kita Mampu Mengolah COD Di Angka 99% Dari Air Yang Masuk Kemudian Amonium 98% Dan TDS Di Angka 99% Ketika Kita Membangun Di Tiga Step Pastinya Ini Lebih Advanced Lagi Pastinya Removal Yang Kita Hasilkan Lebih Besar Lagi Di Angka 99,9% Nah Ini Bergantung Semuanya Bergantung Dari Air Yang Masuk Seperti Apa Kemudian Standar Pengolahan Atau Air Yang Harus Kita Buang Seperti Apa Ini Sangat Penting Untuk Kami Mendapatkan Informasi Itu Dari Klien Begitu Nah Ini Tadi Yang Sempat Saya Singgung Jadi Untuk Direct RO Ini Kita Memiliki Tiga Ukuran Sizing Jadi Ada Ukuran S Ukuran M Dan Ukuran XL Ini Hanya Mudahnya Saja Untuk Bapak Ibu Mencari Arah Kira-kira Kemana Besarnya Seperti Apa Yang Harus Saya Bangun Ukuran S Itu Mampu Mengolah Sampai Di Angka 80 Kibik Perhari Dan Mampu Mengolah Untuk COD Sampai Di 20 Dan TDS Sampai Di Angka 25 Pada Dasarnya Semua Sizing Kami Ini Desain Mampu Mengolah Di COD Di 20 Sampai TDS 25 Dan Hanya Variasi Dari Sizing Saja Berapa Kibik Perhari Yang Bapak Ibu Ingin Olah Kalau Misalkan 150 Kibik Perhari M Maka CSM Yang Akan Kami Tawarkan Dalam Sistem Kami Semuanya Pastinya Mengikuti Kebutuhan Klien Jadi Seperti Ini Misalkan Kita Menawarkan Sistem Semuanya Automation Package Jadi Semuanya Tidak Perlu Lagi Harus Ada Pekerjaan Manual Membuka Faf Manual Dan Sebagainya Ini Kita Tawarkan Kemudian Kalau Misalkan Klien Mengatakan Oke Saya Maunya Mereduksi OPEX Nah Kita Harus Menambahkan Standby Send Filter Misalkan Nanti Itu Kita Tawarkan Jadi Semua Seperti Kebutuhan Klien Apa Si Yang Klien Harapkan Dimana Yang Ingin Kita Bangun Misalkan Berikutnya Ini Kita Ingin Bangun Lokasinya Di Oman Atau Di Proyek Proyek Di Timur Tangan Nanti Akan Saya Sampaikan Beberapa Study Case Yang Sudah Kita Bangun Di Algeria Disana Kita Membangun Semuanya Menggunakan Hot Climate Package Dimana Disana Karena Areanya Sangat Panas Sangat Tidak Memungkinkan Untuk Kontainer Ini Ditatakan Di Ruang Terbuka Kemudian Suhunya Dilokasi Sampai Di Angka 48 Derajat Atau 50 Derajat Ini Sangat Panas Dan Sangat Mempengaruhi Dari Pengolahan Air Apalagi Itu Di Dalam Kontainer Makanya Ada Package Disana Yang Ingin Kita Berikan Secara Opsi Apa Kebutuhan Klien Kalau Klien Kami Di Area Eropa Utara Sangat Dingin Ini Juga Tidak Bisa Kita Kirimkan Kontainer Tanpa Mempertimbangkan Sumbu Di Lokasi Kalau Semuanya Nanti Air Yang Masuk Menjadi Beku Menjadi Susah Juga Atau Mungkin Media Filter Menjadi Beku Menjadi Susah Juga Untuk Makanya Ada Disana Ada Either Hot Climate Package Atau Cold Climate Package Yang Kita Tawarkan Nah Kalau Misalkan Klien Juga Inginnya Oh Saya Pengen Ada Spare Package Spare Part Untuk Dua Tahun Kemudian Mau Memperpanjang Masa Garansi Dan Sebagainya Itu Juga Semua Akan Kita Tawarkan Sesuai Dengan Kebutuhan Klien Secara Prinsip Kalau Kita Ingin Mengatakan Atau Berbicara Mengenai Zero Liquid Discharge Itu Kita Membutuhkan Pengolahan Yang Complete Satu Package Penuh Dan Mampu Mengolah Dari Awal Sampai Akhir Dan Menghasilkan Seminimum Mungkin Konsentras Seperti Yang Disini Kami Tampilkan Kalau Kita Ingin Mencapai Pada Konsep Zero Liquid Discharge Sekecil Mungkin Kalau Zero Saya Rasa Sangat Challenging Makanya Kita Sampaikan Masih Di Angka 0,2 Masih Masuk Pada Angka Zero Jadi Yang akan Kita Bangun Adalah DAF Di mana DAF Ini Biasanya Untuk Mengolah Oil Increase Kalau Misalnya Bapak Ibu Punya Dalam Air Limbah Kemudian Untuk Mengurangi Suspended Particles Di awal Kita Akan Tawarkan Untuk Menurunkan Menggunakan DAF Karena MBR Sendiri Seperti Yang Bapak Ibu Tahu Itu Memiliki Kapasitas Membran Ada Pengolahan Membran Di sana Kita Punya Keterbatasan Juga Untuk Mengolah Oil And Grease Jadi Kalau Sangat Banyak Lemak Itu Kalau Langsung Dibawa Ke Dalam MBR Performance Biologi Tidak Bagus Kemudian Membran Juga Akan Menjadi Rusak Kita Perlu Disana Ada Predrip Pendulu Ada DAF Di sana Kemudian Diikuti oleh MBR Biomembrat Yang Kita Sampaikan Di awal Presentasi Kemudian Kita Akan Tawarkan Juga RO Seperti Yang Barusan Saya Sampaikan Ada Reverse Osmosis Di sana Mau Satu Stage Dua Tiga Stage Bergantung Kepada Pengolahan Seberapa Besar Efektivitas Pengolahan Yang Ingin Kita Capai Nah Kemudian Ada Pertanyaan Selalu Oke Kemudian Disini Kan Ada Konsentrat Yang Dihasilkan Kemana Konsentrat Yang Dibawa Kita Bawa Ke Evaporator Dimana Evaporator Pada Sistemnya Adalah Mengevaporasikan Kandungan Air Yang Ada Di Dalam Konsentrat Itu Sehingga Disini Ini Mampu 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 Menurunkan Liquid Base Sampai Di Angka 0,2% Jadi Dari 100% Air Yang Masuk Maka Kita Bisa Menghasilkan 99,8% Air Bersih 0,2% Ini Bisa Kita Hasilkan Sebagai Super Konsentrat Biasanya Kita Sebut Nah Kemudian Akan Dibawa Kemana Ini Kita Bawa Ke Insentrator Misalkan Untuk Dibakar Abunya Bisa Kita Gunakan Untuk Aspal Atau Untuk Beton Bergantung Dari Kebutuhan Saya Rasa Untuk Mengolah Atau Menggunakan Abu Ini Sudah Banyak Di Pasaran Teknologinya Seperti Apa Jadi Ini Gambarannya Sistem S M Dan XL Saya Mulai Diburut Untuk Sistem S Tampilannya Seperti Ini Dan Sistem S Ini Kita Sudah Bangun Di Bulgaria Algeria Nanti Di Algeria Kita Akan Tunjuan Kebapak Dan Ibu Detailnya Seperti Apa Kemudian Ada Di Spanyol Dan Juga Ada Di Libanon Kebetulan Untuk Yang Di Libanon Ini Saya Ikut Dalam Projek Ini Jadi Ini Sistem Container S Yang Kita Kirimkan Kepada Klien Kemudian Ada Sistem Container S M Di Mana Sistem Container S M Ini Pada Konfigurasinya Masih Sama Di Angka Di Container Ukuran 40 Feet Kemudian Di XL Ini Kita Memiliki Dua Container 40 Feet Jadi Container Yang Pertama Berisi Pre-treatment Seperti Sunfilter pH Adjustment Dan Sebagainya Kemudian Akan Diikuti Oleh Sistem Container Itu Sendiri Karena Kalau Semuanya Dimasukkan Ke Satu Lokasi Untuk Mengolah 240 Kibit Perhari Air Limbah Itu kan Ya Gak cukup Juga Makanya Ini Kita Bangun Di Dua Kontainer Nah Ini Projek Referensi Yang Sudah Kita Bangun Menggunakan Sistem Direct RO Ukuran XL Untuk Detailnya Tadi Seperti yang Saya Sampaikan Di Algeria Ini Kita Membangun 21 RO Kontainer Ya Untuk Empat Klien Yang Berbeda Jadi Algeria Juga Menginginkan Adanya Sistem Fleksibel Untuk Dipindahkan Kemana Mana Kalau Misalkan Terjadi Hal yang Tidak Diinginkan Di Lokasi Nah Ini Yang Sudah Kita Bangun Di Sana Masing-masing Memiliki Kapasitas 110 Kibik Perhari Jadi Variannya Berbeda-beda Ada yang S Ada yang M Jadi Bervariasi Bergantung Dari Kebutuhan Klien Karena Ada Empat Klien Yang Berbeda Kemudian Juga Di Jerman Kita Membangun RO Dilanjutkan Untuk Storage tank 50 kibik Perhari Ini Cod Yang Dikirimkan Ke kita Adalah Di Angka 780 Miligram Per liter Jadi Ini Sebenarnya Sudah Commissioning Jadi Ini Statikis Yang Kita Buat Tahun Lalu Jadi Masih Dalam Tertulis Autum 2022 Tapi Sekarang Sudah Selesai Projek Ini Dan Kapasitas Yang Kita Bangun Adalah Di Angka 200 Kibik Perhari Kemudian Di Brazil Ini Adalah Untuk Mengolah Air Lindi Jadi Di Brazil Kita Mengirimkan Tiga Sistem Kontainer Seperti Yang Bapak Ibu Lihat Di Sini Pas Langsung Di Sebelah Pond Jadi Ini Pond Air Lindinya Dimasukkan Kedalam Sistem Kontainerize Direct RO Kita Dan Sudah Yang Dihasilkan Gitu Saya Rasa Itu Dari Saya Untuk Teknologi Berikutnya Teknologi Yang Lain Akan Disampaikan Oleh Pak Andri Jadi Saya Teruskan Pak Andri Silahkan Pak Andri Oke Terima Kasih Pak Ananda Atas Penjelasannya Luar Biasa Untuk Teknologi Teknologinya Jadi Mungkin Saat Ini Kita Akan Lanjut Kedalam Teknologi Berikutnya Yaitu Mengenai Ultra Ultrasi Dan Juga MBBR Mungkin Kita Bisa Next Jadi Selain Daripada Teknologi Membran Bioreactor Dan Teknologi Repersosmosis Yang Tadi Telah Disampaikan Pak Nanda Disini We're Lain Memiliki Pengalaman Ataupun Produk Lainnya Teknologi Lainnya Yaitu Ultra Filtrasi Mungkin Disini Bapak Ibu Sudah Ada Yang Sebelumnya Mengenal Ultra Filtrasi Jadi Ultra Filtrasi Ini Digunakan Untuk Penyaringan Penyaringan Total Suspended Solid Nah Disini Ada Beberapa Case Tadi Yang Kami Gunakan Yang Pertama Itu Adalah Untuk Di Industri Chemical Industri Ini Lokasinya Di Spanyol Dan Teknologinya Ini Menggunakan Lamella Clarifier Kemudian Menggunakan Membran Diractor Dan Sistem Dekanter Jadi Ini Boleh Dikatakan Complete Sistem Projek Ini Commissioning Pada Tahun 2015 Dan Disini Challenging Kita Punya COD 10.000 Miligram Per liter Dengan Target Performance Itu Lebih Dari 80% Dan Disini Tantangan Lainnya Menurunkan Amonia Total Amonia Total Nitrogen Dan Tembaga Dari Limbah Yang Dihasilkan Yaitu Dengan Inlet Nitrogen Total 750 Miligram Per liter Kemudian Outlet Bisa Mencapai Di bawah 70 Miligram Per liter Atau Performance Lebih Dari 90% Kemudian Kita Mengurangi Kandungan Tembaga Disini Dari Mulai Inlet 200 Miligram Per liter Dan Keluarannya 0,3 Miligram Per liter Artinya Disini Kita Bisa Lihat Performance 99% Bapak Ibu Jadi Bisa Dilihat Digambar Itu Ultrafiltrasinya Itu Sangat Ringkas Sekali Bisa Nempel Di Dinding Seperti Ular Itulah Memang Teknologi Yang Kembangkan Oleh Teknologi Memang Small Small footprint Dan Fortable Bapak Ibu Selain Daripada Di Spanyol Wihler Juga Telah Men Supply Sistem Ultrafiltrasi Berikutnya Yaitu Ini Kali Ini Untuk Industri Farmasi Atau Farmasi Tical Production Dengan Kapasitas Ini Ratenya 900 Metre Kubik Per Hari Jadi Disini Wihler Supply Itu Untuk Sistem Low Energy Bapak Ibu Tapi Disini Kita Hanya Mensupply Sistem Ultrafiltrasinya Saja Di Dalam Sistem Klien Sudah Punya Sistem Preset Tersendiri Jadi Disini Kita Hanya Melakukan Atau Mensupply Untuk Sistem Ultrafiltrasinya Saja Jadi Sistem Post Treatment Yang Kita Supply Bapak Ibu Dan Ini Commissioning Pada Tahun 2020 Kita Bisa Lihat Bersama Dari Study Case Ini Kita Bisa Lihat TSS Itu 15000 Miligram Per Liter Dan Keluarannya Itu Kurang Dari 1 Miligram Per Liter Kalau Menurut Kami Pribadi Ini Memang Sudah Teknologi Yang Luar Biasa Dari 15000 PPM Menghasilkan Outletnya Itu Di bawah 1 Miligram Per Liter Jadi Memang Ini Salah Satu Produk Khas Dari Wihler Yaitu Ultrafiltrasi Dengan Konsep Low Energy Jadi Walaupun Dengan Kondisi Fluktuasi Flow Rate Seperti Konsep RO Dan MBR Tadi Di sini Ultrafiltrasi Ini Juga Mampu Beradaptasi Dengan Fluktuasi Flow Rate Tersebut Jadi Bisa Mengelakukan Optimasi Energinya Jadi Memang Kalau Kita Bandingkan Dengan Ultrafiltrasi Lainnya Di sini Bisa Beradaptasi Dengan Fluktuasi Flow Atau Inletnya Kemudian Next Pak Ananda Oke Ini Adalah Case Tadi Kami Lainnya Yang Berlokasi Di Latvia Di Sebelah Kiri Bapak Ibu Ini Bisa Melihat Kapasitas 160 M3 Perhari Dan Selain Itu Ada Yang Tadi Di Singapura Itu Case Tadinya Jadi Ini Modelnya Memang Model Sistem Rack Bapak Atau Model Frame Jadi Dimana Sistem Ultrafiltrasi Ini Memang Bisa Dikondisikan Dalam Kontainer Ataupun Di Luar Kontainer Yang Tadi Seperti Yang Disampaikan Oleh Pak Ananda Nah Ini Sendiri Kita Untuk Kapasitasnya Mencapai 900 M3 Perhari Jadi Bisa Melihat Memang Secara Dimensinya Kasat Matanya Terlihat Kecil Selain Daripada Proyek Tadi Kami Juga Memiliki Case Tadi Proyek Lainnya Yaitu Yang Berlokasi Di Untuk Proyek Tizen Group Ini Tahun 2013 Ini Adalah Limbah Industrinya Yaitu Untuk Fabrik Industri Steel Dan Baja Bapak Ibu Untuk Kapasitasnya 720 720 M3 Perhari Di sini Kita Supply Sistemnya Sistem Ultrafiltrasi Saja Nah Jadi Bapak Ibu Bisa Melihat Dengan Besaran Ini Bisa Mengolah 720 M3 Perhari Dengan Tantangannya Di sini Adalah COD 3000 mg Per liter Dengan Performance 94,5% Selain Daripada COD Tantangan Kami Berikutnya Adalah Mengurangi Kandungan Penol Dan Sianida Kandungan Penol Di dalam Projek Ini 800 mg Per liter Dengan Efisiensi Performance 99% Jadi Outlet Penol Sudah Dibawa 0,3 Dan Memenuhi Bagu Mutu Industri Di Lokasi Tersebut Selain Daripada Itu Sianidanya Dengan Inlet 100 mg Per liter Itu Kita Mengolah Dengan Performance 99% Mencapai Outlet 0,2 mg Per liter Nah Untuk Yang Di Sebelah Kanan Ini Adalah Lokasinya Di Great Britain Ini Kapasitasnya 500 M3 Per hari Nah Untuk Yang Di Great Britain Ini Kapasitasnya 500 M3 Per hari Dengan Sistem Ultrafiltrasi Ini Kita Komisioning Pada Tahun 2007 Dengan Tantangan Itu COD Inlet 2000 Milgram Per liter Kemudian Outletnya Itu Sendiri Di Bawah 250 Atau Dengan Performance 87% Jadi Memang Beberapa Produk-produk WL ini Dengan Performancenya Lebih Dari 85% Ya Bapak Ibu Next Pak Nanda Oke Kita Masuk Kedalam Teknologi Berikutnya Jadi Memang Ada Bermacam-macam Teknologi Pengolahan Limbah Yang Sudah Diketahui Mungkin Bapak Ibu Sudah Familiar Dengan Yang Namanya Moving Back Atau MBBR Di Indonesia Pasaran MBBR Ini Memang Sudah Cukup Banyak Atau Sudah Diterapkan Banyak Sekali Di Indonesia Oleh Karena Itu Pada Kesempatan Ini Kami Juga Ingin Wahler Sendiri Menyapa Masyarakat Indonesia Dengan Memperkenalkan Teknologi Baru Kami Yang Sedang Kami Fokuskan Mulai Dari Tahun Ini Yaitu Di Teknologi Membran Moving Back By Film Reaktor Next Oke Jadi MBBR Ini Merupakan Suatu Media Atau Alat Yang Digunakan Sebagai Pertempat Pertumbuhan Bakteri Disini Apabila Bapak Ibu Lihat Di Gambar Sebelah Kanan Itu Ada Yang Berwarna Biru Itu Adalah Media MBBR Yang Kami Gunakan Di Dalam Teknologi Pengolahan Kami Jadi Dilihat Bentuknya Itu PP Jadi Disini Memiliki Performance Biologikal Yang Cukup Tinggi Dan Bebas Dari Terjadinya Blocking Karena Memang Media PP Jadi Dia Tidak Cepat Mampat Next Pak Anda Oke Nah Ini Kita Lihat Biasanya MBBR Itu Sendiri Dilengkapi Dengan Sistem Bug Airasi Atau Bireaktor Jadi MBBR Itu Hanyalah Sebuah Media Kemudian Dimasukkan Kedalam Sebuah Reaktor Biologi Dan Nanti Dalam Itu Terdapat Disupply Oksigen Sehingga Dia Menghasilkan Performance Yang Cukup Baik Untuk Mengolah Biological Atau Untuk Organic Removal Disini Media Yang Kami Gunakan Ini Memiliki Luas Permukaan 5500 Meter Per Segi Per Meter Kubik Atau Sekitar 15% Dari Performance Media Lainnya Bapak Ibu Jadi Mungkin Sekedar Sharing Pada Umumnya Kompetitor Itu Menggunakan Media Sekitar Luas Permukaan Media Kompetitor Itu Berkisar Antara 2000 Sampai 3500 Meter Per Segi Per Meter Kubik Luas Area Jadi Media Kami Memiliki Perkuman 15% Lebih Besar Daripada Media Yang Lainnya Sehingga Menghasilkan Luas Area Maupun Luas Permukaan Tank Tank Yang Lebih Kecil Kemudian Keuntungan Berikutnya Dari Media Ini Adalah Terbebas Daripada Blok Karena Dia Mempunyai Pur retention Yang Cukup Besar Jadi Bila Bapak Ibu Melihat Di gambar Di sebelah Kanan Yang Berwarna Biru Pur Pur Ukuran Size Lobang Sangat Besar Sekali Jadi Memang Disitu Sehingga Banyak Mengumpulkan Ruang Space Untuk Tempat Pertumbuhan Media Bakterinya Kemudian Selain Daripada Itu Media MBBR Ini Juga Stabil Dari Terhadap Fluktuasi Flow rate Oke Nah Ini Adalah Contoh Ukuran Daripada Media MBBR Yang Kami Supply Bapak Ibu Disini Kami Bekerja Sama Dengan Prinsiple Nah Disini Saya Lihat Ada Ukuran 1 cm Kemudian Ada 1 cm Ada Ukuran 2 cm Ada Berukuran 2,5 cm Jadi Media Ini Bervariasi Tergantung Daripada Nanti Proyeksi Daripada Pengolahan Performance Yang akan Kita supply Ke Bapak Ibu Semuanya Next Pananda Oke Ini adalah Sekilas Mengenai Sistem MBBR Nah Pada Umumnya Media MBBR Ini Akan Dilengkapi Dengan Tanky Erasi Dan Juga Tanky Clarifier Atau Proses Sedimentasi Karena Nanti Pada Saat Proses Biologi Atau Pengolahan Biologi Kali ini Pasti Akan Banyak Partikel Solid Padatan Yang Masih Terbawa Kedalam Sistem Berikutnya Oleh Karena Itu Perlu Dibantu Dengan Sistem Clarifier Nah Nah Untuk MBBR Sediri Setup Hanya Mengolah Limbah Limbah Padatan Mencapai 500 Miligram Per Liter Jadi Memang Ini Tidak Untuk Mengurangi Solid Itu Kurang Efektif Artinya Memang Diususkan Untuk Mengurangi Kandungan Organik Atau Biologik Untuk Dari Sisi Kebutuhan Areanya MBR Dan Clarifier Memang Mempunyai Area Yang Lebih Besar Daripada Sistem MBR Yang Tadi Ditawarkan Jadi Memiliki Membutuhkan Luas Area Dua Kali Lebih Besar Daripada Sistem MBR Yang Tadi Disampaikan Oleh Pak Nanda Selain Daripada Itu Evaluant Quality Daripada MBBR Ini Memiliki Masih Terdapat Biomas Ataupun Suspended Solid Sehingga Masih Ada Perlu Treatment Berikutnya Yang Tadi Dibutuhkan Sedimentasi Atau Proses Clarifier Di Sana Bapak Ibu Nah Sistem MBBR Itu Sendiri Memiliki Hydric Cloud Caval City Itu 40% Sekitar Kurang Lebih 40% Dari Design Value Dan Juga Untuk COD Flexibility Oke Tapi Dia Hanya Terbatas Hanya Mencapai 20% Dari Design Value Artinya Kalau Ada Kenaikan COD Nanti Dari Influen Ataupun Inlet Dia Hanya Bisa Mengolah Maksimal 25% Dari Design Value Yang Sudah Diterapkan Nah Untuk Total Solid Flexibility MBBR Ini Memang Mempunyai Kelemahan Yaitu Dia Sangat Lemah Terhadap Solid Flexibility Jadi Sehingga Dalam Performasnya Memang Tidak Mendukung Untuk Pengolahan Ataupun Removal Daripada Padatan Nah Keunggulannya Itu sendiri MBBR Ini Memang Sangat Bagus Sekali Untuk Melakukan Biodegradasi Efisiensinya Jadi MBBR Ini Memang MBBR Sangat Bagus Untuk Mengolah Sistem Biologikal Ata Sistem Organik Dimana Nanti Akan Dibantu Sama Bakteri Sehingga Banyak Bakteri Akan Produktif Melakukan Biodegradable Organiknya Di Dalam Sistem MBBR Tersebut Untuk Chemical Requirement Sistem MBBR Ini Memerlukan FHL3 Beberapa Namun Disesuaikan Dengan Kebutuhan Nanti Disesuaikan Dengan Kondisi Air Baku Ataupun Air Limbah Dari Klien Nah Selain Daripada Itu Kelebihan Daripada MBBR Ini Juga Merupakan Less Energy Bapak Ibu Jadi Memang Karena Sistemnya Lebih Konvensional Dia Keuntungannya Adalah Dia Power Energinya Rendah Karena Memang Menggunakan Blower Dan Pompa Juga Yang Tidak Terlalu Besar Energinya Nah Untuk Biaya Capex Ini Mungkin Bagi Bapak Ibu Yang Belum Tahu Adalah Capital Expenditor Jadi Biaya Investasi Yang Dikeluarkan Daripada Klien Nah Biaya Capex Investasi Ini Yang Dikeluarkan Itu Sebagian Besar Itu Terdiri Dari Karena Memang Dia Membutuhkan Lost Area Yang Besar Sehingga Plan Size Itu Cukup Besar Artinya Biaya Cost Itu Akan Lebih Besar Nah Disini Kemudian Juga Adalah Carrier Atau Operator Yang Nanti Akan Sediri Dan Juga Biaya Maintenance Nah Untuk OPEX Sediri Itu Didominasi Yang Tadi OPEX Itu Adalah Operative Expenditor Jadi Biaya Operational Yang Dikeluarkan Oleh Sistem MBBR Itu Sebagian Besar Berasal Daripada Manpower Untuk Operator Kemudian Juga Ada Perbaikan Tanky Dan Sluts Jadi Memang Kelemahannya Sistem MBR Ini Memproduksi Sluts Yang Cukup Tinggi Oleh Karena Itu Dari Pihak Lain Harus Membangun Sistem Tambahan Untuk Pengolahan Sluts Itu Sendiri Dan Untuk Startup Timenya Itu MBBR Ini Bisa Mencapai 3-4 Bulan Bapak Ibu Jadi Ini Cukup Lama Memang Dibandingkan Dengan Sistem Teknologi Membran Yang Tadi Disampaikan Oleh Pak Nanda Untuk Operasi Atom Manpower Ini Cukup Satu Orang Saja Kalau Pengalaman Kami Cukup Satu Orang Saja Kemudian Titik Lemah Berikutnya Daripada MBBR Ini Adanya Adanya Presipitasi Kalsium Jadi Memang Yang Mengakibatkan Abrasi Pada Tank Kemudian Yang Berikutnya Weakness Spot Itu Kelemahan Berikutnya COD Load Capacity Yang Memang Sulit Untuk Beradaptasi Dengan COD Load Yang Berfluktuasi Sehingga Biasanya Kalau Misalkan Ada COD Fluktuasi Terjadi Fluktuasi Sehingga Harus Menambahkan Media Dan Harus Melakukan Desain Ulang Kebutuhan Udaranya Kebutuhan Media MBBR Jadi Itulah Beberapa Perbandingan MBBR Dengan Sistem Teknologi Membran Yang Tadi Sampaikan Oleh Pak Nanda Memang Setiap Sistem Pengolahan Limbah Itu Memang Punya Plasmedes Masing-masing Bapak Ibu Jadi Tergantung Memang Kondisi Daripada Dan Apa Yang Menjadi Target Utama Dari Bapak Ibu Jadi Kami Melakukan Desain Itu Juga Tidak Semata Harus Dengan Menggunakan Produk Biomembrat Atau Direct ERO Atau Sistem Terfiltrasi Tapi Kita Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Klien Nah Ini Adalah Plus Minus Jadi Sistem Secara Garis Misalnya MBBR Ini Bagus Untuk Biologi Pengurangan Biologi Tapi Lemah Untuk Pengurangan Total Suspended Solid Ataupun Padatan Dan Dia Mempunyai Keunggulan Juga Dari Sisi Power Cukup Rendah Namun Membutuhkan Lahan Yang Cukup Besar Jadi Kira-kira Seperti Itu Bapak Ibu Jadi Memang Kita Melihat Wihla Ini Melihat Juga Banyak Sekali Permintaan Pasar MBBR Ini Di Indonesia Oleh Karena Itu Kami Mulai Fokus Untuk Mengembangkan MBBR Ini Juga Masuk Ke Indonesia Itu Mungkin Next Oke Case Tadi Berikutnya Kami Ingin Menyampaikan Beberapa Case Tadi Ataupun Project Referensi Project Dari Wihla Ini Yang Kami Sampaikan Ini Memang Hanya Sebagian Besar Saja Bapak Ibu Dari Beberapa Teknologi Kalau Misalkan Bapak Ibu Pengen Tau Lebih Dalam Kami Punya Referensi Yang Cukup Banyak Sekali Jadi Ini Kami Hanya Tampilkan Snapshot Saja Yang Kami Anggap Ini Memang Perlu Kita Share Dalam Webinar Ini Next Oke Ini Adalah Salah Satu Sadi Case Untuk Project Kami Dengan Pengaplikasikan Ini Limba Rumah Tangga Dan Personal Care Bapak Ibu Jadi Ini Untuk Produksi Kosmetik Dengan Kapasitas 200 Sampai 350 Meter Kubik Perhari Ini Lokasinya Ada Di Daerah Kaluga Di Negara Rusia Di Sini Kami Men Supply DAF Ditambah Dengan Biomembrat Dan Juga Ada RO Step 1 Hingga Step 3 Plus Operator Jadi Ini Salah 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 Pengaplikasian Dari Zero Liquid Discharge JLD Yang tadi Disampaikan Oleh Pak Nanda Nah Ini Commissioning Pada Tahun 2017 Disini Bapak Ibu Bisa Lihat COD Ini Dari Mulai 25.000 Inlet Dan Outlet Itu Hanya Mencapai 15 Milligram Per Liter Artinya Disini Kita Bisa Lihat Performans 99% Kemudian Disini Untuk Sisi Amonianya Inlet 50 Milligram Per Liter Dan Outlet Dari Sistem Yang kami Supply Ini Yaitu 2 Milligram Per Liter Artinya Dengan Performance 99% Selain Daripada Itu Klien Juga Memiliki Kepuasan Tersendiri Dengan Adanya Water Recovery Atau Reuse Jadi Dengan Inlet 200 Sampai 350 Meter Kubik Per Hari Outlet Ataupun Recycle Water Atau Water Recovery Yang mereka Bisa Manfaatkan Lagi Itu Bisa Mencapai 190 Sampai 335 Meter Kubik Per Hari Kalau Disini Performasinya 95% Jadi Memang Ini Yang Jadi Salah Satu Benefit Daripada Klien Air Limpahnya Itu Tidak Dibuang Tapi Justru Mereka Olah Lagi Sebagai Suatu Recycle Water Atau Reuse Water Yang Tentunya Bisa Menghemat Pembelian Ataupun Pemakaian Air Bersih Dari Perusahaan Atau Industri Kosmetik Ini Next Pananda Nah Ini Adalah Case Study Berikutnya Ini Yang Ada Di Negara Oman Jadi Dari Rusia Kita Pindah Ke Oman Ini Adalah Untuk Industri Ataupun Untuk Aplikasi Air Lindi Bapak Ibu Jadi Untuk Municipal Waste Land Jadi Untuk TPA Bapak Bia TPA Sampai Ini Kapasitasnya 100 Meter Kubik per hari Nah Disini Kami Melakukan Kombinasi Sistem Antara Biomembrat Membran Bioreaktor Dan Sistem Reforce Osmosis Ini Kita Commissioning Pada Tahun 2016 Nah Disini Bisa Lihat Bapak Ibu COD Dari 33.500 Dan Itu Termasuk COD Yang Cukup Dan Kita Bilang Cukup Besarlah Untuk COD Selatu Pimbah Ini Menghasilkan Outlet Di bawah 200 Miligram Per Liter Artinya Performans Selain Daripada COD Yang Tinggi Ini Amunian Cukup Tinggi Bapak Ibu 4.300 Dan Outlet Itu Sendiri Bisa Mencapai Di bawah 30 Miligram Per Liter Selain Daripada Itu Juga Kalau Memang Limbah Ini Jadi TSS Agak Tinggi Bapak Ibu 4.700 Dengan Outlet Di bawah 2 Miligram Per Liter Artinya Semua Performance Yang Diminta Daripada Klien Ataupun Parameter Yang Dyinginkan Klien Itu Semuanya Terpenuhin Kami Supply Ataupun Performance Dari Sistem Kami Tawarkan Itu 99% Selain Daripada Industri Yang Lain Kita Berakhir Lagi Ini Sekarang Kembali Ke Rusia Lagi Bapak Ibu Ini Adalah Industri Makanan Dan Minuman Ini Kapasitasnya 150 Meter Kubik Perhari Namun Disini Wair Hanya Men Supply Dissolve Air Protection Dan Biomembrat Ini Memang Bapak Ibu Lihat Tengki Tengki Tinggi Semua Bapak Ibu Jadi Memang Itu Tengki Tengki Reaktor Sehingga Memang Pengaplikasian Yang Tadi Disampaikan Pada Small Footprint Itu Memang Benar-benar Kami Menjadi Tujuan Visi Misi Wair Itu Sendiri Jadi Setiap Projeknya Selalu Memiliki Small Footprint Disini Tantangannya Adalah Mengolah COD Yaitu Dengan Inlet 9710 Dengan Outlet Mencapai 67,9 Melih Lampar Liter Dengan Efisiensi 99% Dan Disini Juga Ada Tantangan Berikutnya Yaitu Ammonianya Bapak Ibu Ammonia Dengan Inlet 77 Mg Per Liter Kemudian Outletnya Itu 2,17 Mg Per Liter Artinya Disini Sistem Yang disupulai oleh Wair Itu Sudah Performansinya Rata-rata Sudah Di atas 97% Next Pananda Oke Case tadi Berikutnya Dari Rusia Kita Pindah Ke Asia Tenggara Dulu Bapak Ibu Jadi Kita Pindah Ke Negara Thailand Ini Adalah Untuk Industri Petrochemical Jadi Atau Oil Refinery Dengan Kapasitas 6500 M3 Perhari Disini Kami Men Supply Menggunakan Teknologi Biomembrat Dan Membran Bioreaktor Plus Activated Carbon Ini Commissioning Pada Tahun 2015 Kliennya Sendiri Itu Adalah IRPC Di Rayang Thailand Bapak Ibu Jadi Disini Kita Target Kita Adalah Mengolah COD Ammonia Dan Penol Dimana COD Dengan Inlay 1200 Dan Keluarannya Adalah 1100 Miligram Perliter Atau Performannya 91% Kemudian Ammonianya Dengan Inlet 50 Miligram Perliter Dan Keluarannya Adalah 5 Miligram Perliter Atau Performannya 90% Bisa Dilihat Di Kestadinya Bapak Ibu Dan Yang Terakhir Yang Industri Yang Disupply Oleh Pihak Lain Itu Adalah Removal Venol Disini Kita Venol Inlet 120 Miligram Perliter Kemudian Outlet Yang Diminta Adalah Kurang Dari 5 Miligram Perliter Jadi Ini Memang Ada Project Reference Yang Kedelapan Wireless Di Thailand Jadi Memang Kita Sudah Sering Supply Ke Negara Thailand Yang Terdekat Daripada Indonesia Oke Demikian Case Tadi Dan Juga Berapa Teknologi Yang Bisa Saya Sampaikan Mengenai Produk Daripadapun Teknologi Yang Didesain Oleh Itu Sendiri Nah Selanjutnya Ini Kita Akan Menjelaskan Mengenai Profil Perusahaan Dari Wireless Itu Sendiri Mungkin Bapak Ibu Ada Yang Penasaran Apa Bagaimana Bisnisnya Terdiri Terdiri Tahun Berapa Selanjutnya Bisa Dijelaskan Oleh Pak Nanda Yang Mungkin Lebih Tahu Tinggal Sehari-harinya Di sana Bapak Ibu Jadi Lebih Dapat Suasananya Bapak Ibu Silahkan Terima kasih Pak Andri Sebelum Kita Menuju Ke Q&A Bapak Dan Ibu Kita Sudah Berbicara Mengenai Banyak Sekali Teknologi Kemudian Berbicara Mengenai Plus Minus Dan Sebagainya Maka Pastinya Kita Ingin Memperkenalkan Mengenai Werle Itu Sendiri Saya Memang Di Headquarter Berlokasi Di Jerman Jadi Werle Itu Adalah Perusahaan Keluarga Bapak Ibu Sampai Sekarang Kita Masih Family Own Business Jadi Kalau Misalkan Ada Banyak Perusahaan Besar Yang Kadang Kita Gak Tahu Kepemilikannya Siapa Atau Mungkin Sudah Masuk Ke Bursa Saham Nah Kalau Di Werle Dibangun Di Tahun 1860 Jadi Ini Perusahaan Yang Sudah Cukup Tua Sekarang Sudah Lebih Dari 163 Tahun Berarti Sekarang Ini Kemudian Secara Total Employee Kita Diangka Lebih Dari 250 Employee Secara Kumulatif Di seluruh Dunia Kemudian Turnover Kita Setiap Tahun Lebih Dari 50 Juta Euro Dan Di mana Sebenarnya Werle Berlokasi Jadi Werle Ini Ada Di Bagian Selatan Bapak Ibu Kalau Kita Punya Petah Jerman Kami Sangat Jauh Di Selatan Berbatasan Dengan Perancis Dan Swiss Jadi Kalau Saya Misalnya Ke Perancis Su Swiss 20 Menit Perjalanan Sudah Ada Di Perbatasan Dan Memang Kalau Di Jerman Tidak Ada Batas Sebenarnya Secara Fisik Tidak Ada Pengajakan Fisal Dan Sebagainya Jadi Sudah Lewat Gitu Aja Lokasi Kami Ada Di Sini Ini Headquarter Kami Yang Kebetulan Kami Juga Gunakan Sebagai Background Video Kami Ini Headquarter Kemudian Kami Itu Awal Mulanya Memulai Bisnis Di Bidang Boiler Bapak Ibu 1860 Kemudian Dari Sana Kita Mulai Masuk Bidang Energi Teknologi Di Tahun 70 Masuk Termal Utilisasi Ketika Bicara Masalah Incinerasi Dan Tahun 1990 Kita Mulai Masuk Bidang Pengolahan Air Limba Industri Dan Air Lindy Ini Dan Sampai Sekarang Bisnis Ini Ketiga Bisnis Ini Masih Berjalan Di Seluruh Dunia Kita Bekerja Sama Dengan Partner Lokal Kalau Misalkan Kita Tidak Memiliki Anak Perusahaan Di Sana Tapi Kalau Misalkan Punya Anak Perusahaan Di Sana Kita Aktif Di Lokasi Tersebut Misalkan Di Asia Tenggara Di Tahun 2020 Kita Baru Memiliki Anak Perusahaan Di Malaysia Kuala Lumpur Kemudian Mulai Dari Tahun Ini Kita Sudah Memiliki Sales Representatif Sebenarnya Dari Tahun Lalu Ada Pak Andri Yang Berlokasi Di Jakarta Untuk Kalau Misalnya Bapak Ibu Ingin Kontakt Kami Ingin Tetemukan Dengan Kami Berdiskusi Dengan Kami Ada Pak Andri Yang Ada Di Sana Di Thailand Misalkan Kita Banyak Sekali Referensi Bekerja Sama Dengan Partner Lokal Di Sana Dan Ini Adalah Saat Ini Bapak Ibu Jadi Kami Itu Bergerak Tidak Hanya Melulu Untuk Membangun Saja Tapi Kalau Bapak Ibu Datang Kami Oke Saya Punya Permasalahan Air Limba Seperti Ini Apa Yang Harus Kami Lakukan Di Sana Kita Mencakup Mulai Dari Consulting Kalau Bapak Ibu Punya Sample Jadi Ini Hal Yang Krusial Biasanya Klien Itu Saya Pengen Tahu Performanya Tapi Benar Gak Seperti Ini Mereka Bisa Kirimkan Sample Juga Kami Karena Kami Punya Lab Juga Di Headquarter Yang Bersertifikasi Kemudian Di sana Kita Tunjukkan Hasilnya Seperti Apa Kita Punya Lab Plan Di Jadi Apapun Yang Bapak Ibu Ingin Untuk Menjawab Keraguan Itu Kami Punya Kemudian Kita Melakukan Engineering Pastinya Dari Hasil Yang Kita Miliki Dan Di Sana Kemudian Kita Membangun Dalam Present Key Project Jadi Dari Mulai Dari Awal Sampai Kemudian Sampai Akhir Dan Training Supervision Pasti Kita Lakukan Selama Kita Melakukan Commissioning Kita Berikan Training Juga Kepada Plan Operator Dan Kalau Dibutuhkan Kita Juga Bisa Melakukan Plan Operator Itu Sendiri Nah Untuk Kemudian Bisnis Modelnya Seperti Apa Kami Sangat Flexible Bapak Ibu Jadi Kalau Misalkan Dari Klien Misalkan Membutuhkan Pendanaan Misalkan Kita Berikan Support Itu Juga Jadi Saat Ini Sudah ongoing Ada Beberapa Klien Yang datang Kami Memiliki Permasalahan Air Limba Tapi Tidak Memiliki Budget Misalkan Kemudian Mulai Berbicara Dengan Kami Bagaimana Plan Pembayarannya Kemudian Projek Kami Yang Alhamdulillah Bisa Saya Katakan Baru Kami Menangkan Juga Baru Agree Dengan Klien Minggu Kemarin Satu Projek Di Malaysia Projek Financing Ini Kita Baru Menangkan Bapak Ibu Jadi Klien Juga Membutuhkan Hal Itu Dari Kami Jadi Ada Support Finance Disana Bukan Hanya Sekedar Melakukan Pembangunan Kemudian Selesai Jadi Kita Support Disana Mulai Dari Pendanaan Awal Projek Sampai Kemudian Kita Selesaikan Projek Plus Disana Ada Service Dan Operator Jadi Kita Operasikan Kemudian Ini Adalah Sertifikasi Jadi Bukan Hanya Berbicara Mengenai Hal Omong Kosong Bapak Ibu Jadi Kita Ini Sudah Memiliki Banyak Sertifikasi Yang Sudah Terepru Di Eropa Kita Merupakan Top Pemberi Solusi Atas Limbah Farmasi Ya Di tahun 2020 Dan Di tahun 2021 Ini Kita Masuk Kepada Jajaran Pemberi Solusi Untuk Pengolahan Air Lindi Sampai Saat Ini Bapak Ibu Kami Memiliki 431 Projek Referensi Di Seluruh Dunia Jadi Dari 431 Projek Itu Sebagian Besar 301 Projeknya Merupakan Pengolahan Air Lindi Dan 130 Projeknya Adalah Pengolahan Air Limbah Industri Jadi Kalau Bapak Ibu Mau Kemana Saja Pengen Melihat Plan Berle Silahkan Mau Datang Ke Indonesia Kita Ada Mau Datang Ke Malaysia Kita Punya Ke Thailand Kita Punya Ke Vietnam Kita Ada Jadi Terserah Bapak Ibu Pengen Melihat Kemana Pengen Melihat Plan Plan Kita Yang Dimana Insya Allah Kita Sudah Punya Referensinya Di Banyak Negara Saya Rasa Itu Dari Kami Jadi Ini adalah Kontakt Dari Pak Andri Bapak Ibu Akan Dapatkan Juga Kontakt Ini Mungkin Sekarang Kalau Dicarakan Silahkan Kalau Nanti Pasti Share Juga Materi Presentasinya Ke Bapak Ibu Sekalian Jadi Sekarang Ini Saya Akan Menuju Ke Sesi Q&A Jadi Uniknya Tadi Saat Pak Andri Presentasi Kan Saya Ngecek Q&A Yang Masuk Kita Jadi Ada Satu Yang Masuk Tidak Di Kolom Chat Tapi Masuknya Ke Whatsapp Saya Gitu Ya Jadi Saya Akan Baca Dulu Satu Q&A Ini Ini Datanya Dari Pak Ridwan Jadi Pak Ridwan Selamat Siang Pak Ridwan Waktu Indonesia Jadi Saya Dengan Pak Ridwan Cukup Komunikasi Cukup Intens Sudah Lama Jadi Pak Ridwan Menanyakan Seperti Ini Pak Andri Beliau Memiliki Plan Di Lokasi Adalah MBPR Sudah terbangun MBPR Di lokasi Yang ingin Beliau Tanyakan Adalah Beliau Ingin Upgrade Ke MBR Kemudian Kalau Tadi Disebutkan Bahwa Startup MBPR Startup Membutuhkan 3-4 Bulan Sampai Plan Kemudian Stabil Dan Ini Pertanyaannya Dari Beliau Untuk MBR Berapa Lama Dan Apa Yang Harus Beliau Lakukan Untuk Merubah Dari MBPR Menjadi MBR Apakah Itu Memungkinkan Oke Terima Terima kasih Pertanyaannya Pak Ridwan Pertanyaannya Ini menarik Sekali Pak Jadi Memang Ada Satu Sistem MBBR Kemudian Mau Beralih Ke Sistem MBR Dan Apa Saja Langkah-langkahnya Mungkin Begitu ya Pak Anda Ya Betul Oke Mungkin Nanti Pertanyaannya Adalah Yang pertama Dari Saya Kenapa Dari Pak Ridwan Ini Pengen Pindah Ke MBR Yang Pertama Atau Mungkin Yang Kedua Berikutnya Adalah Langkah Yang Perlu Dilakukan Tadi Pengecekan Dasisi Kualitas Apakah Nanti Dengan MBR Bapak Sekarang Itu Tidak Secara Performanya Sudah Oke Atau Belum Dilihat Daripada Target Olahan Yang Akan Dicapai Apakah Itu Masih Masuk Atau Tidak Nah Apabila Pak Ridwan Ini Pengen Pindah Ke Sistem MBR Tentu Kami Akan Berapa Kemudian Nanti Dari Sisi Luas Area Bapak Yang Tersedia Berapa Karena Ini Sudah Punya Plain Existing Pak Ridwan Pasti Lahan Yang Tersedia Mungkin Terbatas Ini Mungkin Ide Yang Bagus Sekali Dari Pak Ridwan Untuk Pindah Nah Ini Nanti Kita Akan Desainkan Yang Compact Yang Sesuai Dengan Lahan Ketersediaan Lahan Dari Pak Ridwan Itu Sendiri Nah Jadi Kami Yang Kami Perlukan Adalah Bapak Bisa Mengirimkan Inquiry Kekami Bagaimana Kualitas Dari Arlimba Bapak Kemudian Target Daripada Arlimba Bapak Ini Mau Digunakan Seperti Apa Apakah Nanti Untuk Discharge Atau Evluent Kemudian Ataukah Nanti Airnya Akan Di Recycle Atau Digunakan Kembali Ataukah Nanti Untuk Sebagai Air Untuk Produksi Bapak Ridwan Kira-kira Seperti Itu Pak Ridwan Jadi Nanti Setelah Bapak Ridwan Kirim Inquiry Ke Kami Nanti Kami Akan Proses Penawaran Sistemnya Atau Propos Sistemnya Seperti Apa Pak Kira-kira Begitu Pak Nanda Cukup Hanya Itu Saja Pak Ya Tapi Pertanyaan Kedua Belum Kejawab Kalau MBBR Perlu Startup 3-4 Bulan Kalau MBR Kira-kira Startup Berapa Berapa Lama Oke Sudah Berkecimpung Di MBBR Memang Biasanya Lama Karena Memang Perlu Aktivasi Daripada Ataupun Seeding Dari Bakterinya Itu Sendiri Untuk Mengoraikan Organiknya Nah Itu Memang Yang Waktu Yang Lama Itu Termakan Di Situ Nah Kalau Untuk MBBR Sendiri Atau Sistem Daripada WRL Itu Sendiri Itu Startup Cukup Cepat Pak Jadi Disini Kita Tidak Sampai 3-4 Bulan Kalau Itu Hanya Memerlukan Waktu 2 Minggu Pak Jadi Dari Mulai Tahap Seeding Sampai Dia Nanti Bisa Menghasilkan Produk Keluaran Dari MBBR Itu Cukup 2 Minggu Pak Jadi Sudah Termasuk Dengan Fine Tuning Jadi Nanti Ada Target Kualitas Yang Kita Capai Di Sana Itu Dari Mulai Startup Artinya Limbah Ngalir Sampai Nanti Dia Bisa Memproduksi Suatu Produk Ataupun Hanya Satu Sampai Dua Minggu Jadi Kita Tidak Lama Lama Itu Boleh Nanti Kita Undang Pananda Ke Jombang Ini Pertanyaan Berikutnya Jadi Beliau Kalau Mungkin Ini Bisa Tuliskan Dalam Kolom Chat Sebenarnya Di Teams Kalau Misalkan Pak Oke Tapi Barusan Nge-chat Saya Lagi Jadi Beliau Memang Tertarik Untuk Datang Ke Lokasi Bukan Hanya Untuk Bapak Ibu Yang Lain Kalau Bapak Ibu Ingin Datang Ke Plan Kami Yang Ada Di Indonesia Kami Sangat Welcome Kebetulan Kami Jadi Project Eric Seperti Ini Bapak Ibu Project Ini Memang Inisiator Nya Adalah Dari Kementerian PUPR Kemudian Ditenderkan Saat Itu Dan Ada Klien Kami Yang Memenangkan Project Tersebut Dan Kemudian Kami Men-support Untuk Pengolahan Air Lindinya Untuk Step 2 Seperti Yang Saya Sudah Sampaikan Untuk Pengolahan Air Limbah Untuk Pengolahan Biologi Air Asinya Nah Kemudian Saat Ini Memang Project Sudah Selesai Dan Alihkan Kepada BPLHD Kota Setempat DLH Atau BPLHD Kota Setempat Jadi Tidak Lagi Di Kementerian PUPR Tidak Lagi Di Klien Kami Tapi Sudah Dioperasikan Karena Ini Sudah Masa Masa Operasi Untuk Deli Bisnis Nah Untuk Yang Di Malang Dan Jombang Itu Kami Sudah Punya Kontak Di Sana Untuk Yang Jambi Dan Sidoarjo Ini Saat Ini Masih Dalam Proses Peralihan Dari Klien Kami Menuju Ke BPLHD Saya Masih Belum Mendapatkan Kontak Yang Pasti Dari Operator Siapa Jadi Untuk Saat Ini Kalau Bapak Ibu Ingin Mengunjungi Ada Di Jombang Atau Di Malang Nanti Bapak Ibu Bisa Kontakt Ke Pak Andri Atau Kontakt Ke Saya Nanti Kita Akan Coba Komunikasikan Dengan Operator Setempat Jadi Belionya Sangat Terbuka Ini bukan Pertama Kalinya Jadi Ini Sebelum Kunjungan Dari Beberapa Klien Yang Sudah Datang Kesana Mereka Sangat Happy Dan Mereka Sering Dapat Kunjungan Dari Kota Yang Lain Untuk Studi Banding Dari DLH Kota Yang Lain Kemudian Dari Dinas PU Daerah Dari Kota Kota Lain Datang Kesana Untuk Melihat Seberapa Efektivitas Dari Pengolahan Yang Sudah Dibangun Tapi Sebenarnya Disana Bapak Ibu Tidak Hanya Akan Melihat Pengolahan Air Limbah Atau Air Lindi Kami Saja Tapi Bapak Ibu Akan Melihat Fasilitas Land Land Operator Atau Owner Dari Sebuah Lahan Dan Ingin Mendevelop Untuk Pengolahan Land Bapak Ibu Bisa Datang Kesana Tidak Hanya Melihat Pengolahan Air Lindi Kami Saja Tapi Juga Melihat Fasilitas Lainnya Itu Jadi Pak Ibu Yang lain Monggo Silahkan Saat Ini Kondisinya Seperti Itu Yang Bisa Kami Sarankan Adalah Ke Jombang Atau Kemalang Tidak Masalah Untuk Kunjungannya Jambi Bukan Karena Tidak Tidak Bisa Karena Memang Kami Belum Mendapatkan Kontak Yang Tepat Karena Saat Ini Masih Sistem Peralihan Seperti Itu Kita Tau Bagaimana Kadang-kadang Peralihan Tidak Semudah Membalikkan Tangan Ada Waktunya Nah Kemudian Pertanyaan Berikutnya Ini Juga Saya Kurang Tau Karena Kami Sudah Menuliskan Bapak Bapak Ibu Bisa Menuliskan Di kolom Chat Tapi Ada Juga Yang Private Message Ke Saya Di Q&A Chat Saya Bajakan Pak Andri Ini Lebih Menarik Tertarik Mengenai Masalah OPEX Pak Andri Jadi Yang Ditanyakan Adalah Mengenai Gambaran OPEX MBR MBR Dan Gambaran OPEX Reverse Osmosis Direct Reverse Osmosis Silahkan Pak Andri Oke Pak Andri Terima kasih Pertanyaannya Ini dari siapa Pak Andri Pertanyaannya Ini dari Ibu Nunung Ibu Nunung Oke Salam Kenal Ibu Nunung Ya Sebelum Mungkin Sebelum Pak Andri Menjawab Jadi Bapak Ibu Mungkin Agar Bisa Pertanyaannya Dibaca Oleh Peserta Yang Lain Silahkan Untuk Menuliskannya Di kolom Chat Jadi Mungkin Bisa Bisa Dilihat Kalau Sudah Menanyakan Ini Lebih Enak Silahkan Pak Andri Oke Terima kasih Pak Nanda Oke Yang pertama Untuk Sistem MBR Itu Sendiri Jadi Memang Kalau Untuk Bicara Masalah OPEX Ini Relatif Karena Kita Harus Cek Dulu Gimana Kondisi Air Baku Dan Juga Berapa Performance Olahan Yang Diharapkan Cuman Sebagai Gambaran Bu Nunung Ini Sistem MBR Kami Ini Memang Untuk Mengolah Limbah Nah Itu Kita Biasanya Range Itu Dari Mulai 16.000 Sampai Ke 27.000 Untuk Lindy Itu Kita Kayak Di Malang Itu Bapak Ibu Di Jombang Malang Itu Kan Memang Karastriksinya Sudah Ekstrim Sekali Dengan COD Mencapai 20.000 Desainnya Amonia Sampai 2.000 Kemudian Dari Sisi TDS Nya Juga Lumayan Tinggi Dan TSS Ini Kita Hanya Memerlukan Biaya Operasional Itu Sekitar 27.000 Bapak Ibu Jadi Ini Memang Real Cost Dari Tim Kami Yang Ada Dari Tim Operasional Di Malang Jadi Range Itu Bervariasi Nanti Tergantung Daripada Kondisi Air Baku Atau Influen Dan Juga Influen Yang Dicapai Jadi Gambarnya Kurang Lebih Seperti Itu Ibu Siapa Ibu Nunung Ya Kemudian Yang Kedua Adalah Mengenai OPEX RO RO Ini Memang Dikenal Nanti Jangan Kaget Ya Bapak Ibu Mungkin Bapak Ibu Disini Mungkin Buat Share Buat Peserta Yang Lain Jadi Pada Umumnya RO Itu Untuk Mengolah Air Permukaan Ataukah Air Bakunya Itu Biasanya Dari Air Laut Ataukah Air Payau Atau Breakish Water Cuman Disini Memang Wire Ini Dengan COD Bisa Mencapai Rp20.000 Jadi OPEX Itu Sendiri Kita Variasi Antara Rp8.000 Sampai Rp14.000 Pengalaman Kami Untuk Sistem RO Itu Sendiri Jadi Nanti Kalau Misalkan Ibu Penasaran Pengen Tahu Realnya Berapa OPEX Nggak Apa Ibu Nanti Bisa Kirimkan Inquiry Ke Kami Kirimkan Datanya Nanti Kita Bantu Estimasikan Ataupun Kita Hitungkan Yang Real Operasionalnya Ya Ibu Nunung Ya Jadi Untuk Cresnya Seperti itu Perang lebih Mungkin Begitu Pak Ananda Ya Oke Terima kasih Pak Andri Untuk Bapak-bapak Yang lain Ataupun Nunung Juga Kalau Misalkan Kurang Clear Nanti Bisa Disampaikan Follow up Untuk Pertanyaannya Saya Ada Lagi Satu Chat Yang Masuk Ke Saya Bukan Yang Di Chat Tapi Di Q&A Tapi Ini Saya Rasa Pertanyaan Pertanyaan Yang Masuk Ini Saya Bacakan Yang Dari Q&A Dan Saya Rasa Ini Kalau Memang Ini Yang Terakhir Jadi Mungkin Akan Jadi Pertanyaan Yang Terakhir Pertanyaannya Dari Pak Krishna Pertanyaannya Begini Pak Seberapa Sering Kita Harus Seberapa Sering Saya Harus Mengganti Membran UF Dan Membran RO Seberapa Sering Harus Mengganti Membran UF Mungkin Ini Hubungannya Lebih ke Arah Ke OPEX Juga Mungkin Gambaran Beliau Seberapa Sering Harus Mengganti Membran Oke Terima Kasih Pertanyaannya Tadi Dari Pak Siapa Pak Pak Krishna Pak Krishna Salam Kenal Pak Krishna Oke Jadi Disini Memang UF Ini Dan Juga RO Ini Pak Memang Yang Jadi Poin Penting Adalah Membrannya Itu Sendiri Karena Ini Merupakan Sistem Filtrasi Jadi Pengalaman Kami Untuk Penggantian Membran UF Itu Sendiri Rangen Berbeda Beda Tergantung Daripada Perawatannya Bagaimana Apakah Sering Dicleaning Atau Tidak Kemudian Adakah Perubahan Kualitas Influen Atau Air Bakunya Tapi Pada Umumnya Kami Untuk Penggantian Membran Itu Di Range 2-4 Tahun Sekali Pak Begitu Juga Dengan RO Karena Memang Ini Sistem RO Kami Yang Kami Supply Ini Sistem Automatic Jadi Sebelum Masuk RO Kita Sudah Pasangkan Pre-treatment Nah Itu Biasanya Kalau Pre-treatment Dijalankan Dengan Baik Kemudian Operasional Sering Dibersihkan Apinya Sistem Maintenance Cleaning Cukup Panjang Untuk Menggantinya Kalau Pengalaman Kami Pribadi Dari Itu Di Sekitar 2-4 Tahun Juga Pak Biasanya Kalau Semuanya Karakteristik Air Bersih Air Apa Namanya Bersih Kemudian Rajin Di Cleaning Itu Bisa 4 Tahun Lebih Ya Betul Jadi Tergantung Semuanya Bergantung Kepada Ininya Juga Tergantung Dari Operator Jadi Operator Sangat Penting Untuk Melihat Dan Data Yang Dilihat Kalau Misalkan Dilihat Oh Ini Performasinya Sudah Mulai Turun Perlu Dibersihkan Dibersihkan Jangan Nunggu Sampai Ngeblok Kemudian Tidak Bisa Dibersihkan Akhirnya Sampai Sudah Sudah Keras Menjadi Sulit Dan Harus Diganti Membrannya Semua Kalau Misalkan Kita Maintenance Dengan Baik Pastinya Lifetimen Juga Akan Lebih Panjang Jadi Semua Bergantung Dari Seberapa Apa Namanya Seberapa Sensitive Operator Makanya Itu Dalam Proyek-proyek Kami Kita Selalu Memberikan Training Nah Training Itu Diberikan Bersamaan Dengan Commissioning Karena Di Commissioning Itu Semua Hal Yang Paling Buruk Bisa Terjadi Mulai Dari Oh Ini Pembangun Gak Bisa Jalan Apa Yang Harus Dilakukan Kemudian Oh Membrannya Kok Ternyata Performasinya Kurang Bagus Apa Yang Harus Dilakukan Nah Itu Semua Terjadi Dalam Tahap Commissioning Karena Commissioning Itu Masih Fluktuatif Sampai Mencapai Tahap Stabilisasi Nah Disana Merupakan Apa Gambaran Miniatur Dari Operasional Yang Nanti Akan Kita Miliki Di Lokasi Kalau Misalkan Oh Oke Ternyata Nilai COD-nya Sekian Keluarannya Kok Sekian Apa Yang Harus Saya Lakukan Nah Itu Disana Diajarkan Atau Diberikan Transfer Knowledge-nya Saat Commissioning Gitu Saat Training Makanya Sangat Penting Untuk Menyediakan Operator Yang Ready Dan Sudah Apa Namanya Tidak Perlu Sampai Yang Seperti Kemarin Saat Apa Namanya Commissioning Ke Empat Project Juga Sama Banyak Yang Menanyakan Pak Ini Kualifikasinya Bagaimana Dari Klien Kami Ya Kualifikasinya Tidak Perlu Sampai Yang Beliunya Harus S1 Atau Apa Itu Enggak Selama Beliau Mengerti Dan Mau Belajar Tidak Ada Yang Rumit Seperti Itu Ya Jadi Memang Menjadi Poin Penting Ini Perawatan RO Itu Jadi Begini Bapak Ibu Sedikit Sharing Saja Saya Sudah Cukup Lama Di Buk DRO Nah Biasanya Case Yang Kita Temukan Itu Kenapa Sering Ngeblok Ternyata Itu Masalah Paling Kritik Nya Adalah Di Sisi Pre-treatment Bapak Ibu Jadi Biasanya Pre-treatment Kurang Baik Dan Juga Dari Sisi Info Ini Ada Perubahan Daripada Desain Nah Itu Yang Faktor Paling Besar Menyebabkan Sering Terjadinya Penggantian Membran Ataupun Terjadinya Bloking Jadi Memang Sistem Kami Biasanya Dilengkapi Dengan Alarm Ketika Itu Conductivity Sudah Tidak Sesuai Dengan Target Kemudian PA Biasanya Ada Alarm Nah Disitulah Memang Kita Konsenkan Beberapa Optimasi Yang Bisa Kami Lakukan Bapak Ibu Untuk Meoptimalkan Sistem Wailer Itu Sendiri Mungkin Kira-kira Begitu Pak Nanda Ya Terima kasih Pak Andri Oke Bapak Ibu Saya Lihat Tidak Ada Pertanyaan Lanjutan Yang Masuk Ke Q&A Kolom Saya Juga Tidak Ada Yang Masuk Ke Dalam Chat Atau Ke Whatsapp Saya Barusan Saya Cek Lagi Jadi Saya Rasa Kalau Bapak Ibu Membutuhkan Informasi Mengenai Kontakt Pak Andri Ini Saya Share Dulu Sebenarnya Maaf Di Ya Jadi Ini Adalah Kontakt Dari Beliau Ini Adalah Alamat Email Beliau Jadi Bapak Ibu Bisa Mengirimkan Pertanyaan Lanjutan Atau Apalah Yang Ingin Diketahui Pastinya Nanti Untuk Materi Presentasi Baik Video Maupun Presentasinya Sendiri Bahan Presentasi Akan Kami Kirimkan Juga Nanti Kami Akan Sampaikan Ke Bapak Ibu Dimana Rekaman Webinar Ini Akan Kami Upload Nanti Akan Kami Upload Juga Di Akun Media Sosial Kami Nanti Bapak Ibu Akan Kami Kirimkan Link Untuk Mereview Lagi Kalau Misalkan Ada Oh Saya Kelupaan Ada Informasi Ini Karena Tadi Cukup Banyak Informasi Yang Kami Sampaikan Seperti Itu Saya Cukup Berterima Kasih Karena Saya Lihat Pesertanya Ada 22 Orang Stabil Dari Awal Sampai Akhir Saya Sangat Mengapresiasi Bapak Ibu Stay Disini Berarti Alhamdulillah Materi Yang Kami Sampaikan Juga Cukup Menarik Jadi Bapak Ibu Bisa Mengikuti Sampai Akhir Saya Sampaikan Sekali Lagi Terima Kasih Sekali Lagi Kalau Bapak Ibu Ingin Datang Ke Lokasi Nanti Kami Persilahkan Ingin Plan Yang Mana Ingin Teknologi Yang Apa Pengen Melihat Yang MBR Atau Melihat Yang UF Silahkan Bapak Ibu Sampaikan Kami Untuk Misalkan Mau Kunjungan Melihat Ke Lokasi Plan Kami Saya Rasa Itu Terima Kasih Dari Saya Terima Kasih Pak Andri Sudah Menyampaikan Beberapa Presentasi Di Sini Menjawab Pertanyaan Juga Kalau Misalkan Bapak Ibu Ada Inquiries Jangan Sungkan Untuk Digirimkan Ke Pak Andri Nanti Insya Allah Beliau Juga Akan Berkomunikasi Dengan Saya Walaupun Memang Saya Ada Perbedaan Waktu Dengan Bapak Ibu Yang Ada Di Asia Tenggara Tapi Pak Andri Ada Di Sana Seperti Itu Terima Kasih Bapak Ibu Saya Rasa Saya Akan Tutup Webinar Ini Pak Andri Ada Tambahan Sebelum Saya Tutup Ya Mungkin Bukannya Pengen Cepat Cepat Tapi Memang Ini Waktunya Sangat Terbatas Sekali Kami Sangat Open Untuk Pertanyaan Dan Diskusi Lanjutan Di Luar Daripada Webinar Ini Feel Free To Contact Bapak Bapak Ata Pananda Jadi Jangan Sungkan Untuk Kontak Sekedar Diskusi Sekedar Pengen Tahu Kita Open Jadi Bukan Berarti Kami Membatasi Pertanyaan Di Sini Enggak Memang Kami Tunggu Ternyata Memang Mungkin Sebagian Dari Bapak Ibu Ingin Mempelajari Silahkan Apabila Ada Pertanyaan Lagi Nanti Boleh Hubungi Kami Bapak Mungkin Itu Dari Saya Pananda Terima Kasih Juga Pananda Yang Sudah Di Bersedia Waktunya Dari Jerman Jauh Ke Indonesia Juga Buat Rekan Peserta Sekalian Mudah Webinar Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Terima Terima Kasih Pak Kita Sudah Hampir Dua Jam Jadi Memang Banyak Informasi Yang Sudah Kita Sampaikan Terima Kasih Bapak Ibu Saya Sampaikan Selamat Siang Dan Selamat Beraktifitas Kembali Terima Kasih Pak Andri Terima Terima Nanda